Intro Diskusi Jumatan kita, sedikit update Hari ini mengakal tema terkait seri politik kebangsaan Masih sama dengan minggu yang lalu Tetapi tema hari ini lebih pada menyikapi Menganalisis sebenarnya Seraya mempertanyakan Kita ambil judul Pertah politik pasca 4 November Titik 2 Mempertanyakan Loyalitas partai-partai mendukung Jokowi Sudah hadir bersama kita disini Para narasumber Yang kami harapkan Merewakili Pertah politik Hari ini pasca 4 November Yang pertama Dr. Andreas Parera Selamat datang, terima kasih Pak Andreas Ketua DPP PDP Juga Apa namanya Komisi berapa DPR Komisi 1 Oh DPR Baru masuk kemarin Komisi 1 DPR Yang kedua Mas Ahmad Riza Patria MBA Selamat datang Mas Riza Terima kasih Sudah hadir Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Fraksi Partai Gerindera Kalau di partai posisi Wakil Sekjen Ketua DPP Ketua DPP Partai Gerindera Yang ketiga Bung Rera Kuti Direktur Sekutif Dan Pendiri Lingkar Mandadi Terima kasih Bang Re sudah hadir Mas Andreas Mas Reza Dan Bang Re terima kasih Sudah juga terima kasih Kepada Rekan-rekan media Dan tamu undangan Yang sudah hadir Setia mengikuti Diskusi kita Jadi Bang Andreas Dan Bang Reza Diskusi kita ini Live streaming Live streaming Di Youtube Apa namanya Dan diskusi kita Direkam Full Dan nanti Diunggah di Kanal Youtube Para Sendikit Sebagai Pengantar diskusi kita Pada sore hari ini Semua kita tahu Bahwa Pasca Demonstrasi 4 November lalu Itu Rupanya Menjadi sebuah Kesadaran baru Atau Apa namanya Bagi Pemerintahan Jokowi Terkait dengan Konsulidasi politik Yang sebenarnya Belum Mapan Atau belum terbangun kuat Pasca Setelah 2 tahun Pemerintahan Jokowi JK Jadi Kemarin Momentum 2 tahun Jokowi JK Diafirmasi oleh Pemerintah bahwa Kondisi politik Sudah stabil Dan siap pada Tahun ketiga dan keempat Melakukan akselerasi Pembangunan Tapi ternyata Konsulidasi politik Tersebut Tidak bisa menjamin Politik yang stabil Sehingga Demo 4 November Menyadarkan Kondisi itu Bahwa Konsulidasi politik Pemerintah Masih menjadi Pertanyaan Sehingga Ada safari Politik yang dilakukan Oleh Pak Jokowi Ke Pimpinan TNI Pimpinan Roma Sekagaman Dan terakhir Apa namanya Dengan pimpinan Partai politik Termasuk Dengan Bumegawati Jadi Bagaimana konsulidasi Politik ini dilakukan Dan yang menarik Adalah Apa Apa Kasemata analis Polidat politik kami Mengatakan Ada pertanyaan Terkait Loyalitas Partai-partai Pendukung Jokowi Karena memang Ketika Dalam upaya Meredam Keramaian Pasca Demo 4 November Dan kemudian Mengantisipasi Demo hari ini Sebenarnya 25 November Yang digeser menjadi 2 Desember Itu tampak Bahwa Konsulidasi politik Lakukan presiden itu Dilakukan oleh Seorang diri Tanpa Apa katakanlah Support Tanpa dukungan real Terutama dalam Pembacaan media Dan publik Dari partai-partai Koalisi 7 partai-koalisi itu Dan juga Terutama Partai-partai koalisi Apa namanya Yang berbasis Masa Islam Yang diharapkan Bisa Ikut Menyejukkan Suasana Tetapi Di luar semua Safari politik Yang paling Memberikan Gaung Terbesar Adalah Pertemuan Pak Jokowi Dua seri Dengan Pak Prabowo Di Hambalang Dan Dilanjutkan Di Istana Pak Merdeka Pertemuan Menarik Menjadi Apa namanya Simbol Kuat Terkait bagaimana Mas Reja Politik Apa namanya Yang damai Yang santun Yang itu Coba dihadirkan Ke Apa namanya Ruang publik Nah Hal ini yang Mau kita baca Bahwa Dimana Sebenarnya Apa namanya Partai-partai pendukung Pak Jokowi yang lain Terutama Tiga partai Itu adalah P3 PAN Dan PKB Sebenarnya Nanti Bung Reja Akan menceritakan Sebenarnya Bagaimana Posisi Tiga partai ini Terkait misalnya Kondisi politik Hari ini Kita tidak bisa Menutup mata Soal Bagaimana Posisi mereka Dalam konteks Demo 4 November Itu yang Menarik Nanti mungkin Pertama Waktu akan Saya berikan Kepada Pak Reh Untuk Apa namanya Membakar Diskusi kita Karena Minggu yang lalu Itu saya Kami dan Pak Reh Sudah melakukan Diskusi Membuka Untuk Pemanasan juga Bahwa Partai-partai Pendukung Pak Jokowi ini Perlu Apa namanya Dikocok ulang Demikian Seperti apa Pergembangan politik Dalam seminggu ini Pak Reh Bahwa Kocok ulang Partai-partai Koalisi ini Karena Menarik Apa namanya Seperti apa PAN Dan seperti apa P3 P3 yang Paling rapuh Kondisinya Karena Ini akan diberikan Ke Jan Faris Atau tetap ke Rom Dan itu menarik Melihat Apa namanya Konstelasi politik P3 Sementara Juga manuver Bagaimana Partai Golkar Ingin Mengubah Komposisi Apa namanya Ketua DPR Di DPR Bagaimana Setia juga Masuk Itu bagian Bagaimana Pertah politik Berubah Sebenarnya Pas ke 4 November Kita mempertanyakan Seberapa Partai-partai Yang betul-betul Loyal Dan support kepada Pemerintahan Joko UJK Mana yang Menjadi hanya Apa namanya Freerider Menunggang Dan mana Partai yang Mencoba Mengambil Keuntungan politik Dari 411 ini Silahkan Pak Bang Rera Putih Diutarakan Untuk memancing Diskusi kita Karena disini Nanti-nanti Pak Andreas Dan Bang Reza Bagaimana Sikap PDP Dan Sikap Partai Gerinda Dalam posisi Politik Yang sedang Berubah Ini Terima kasih Bungari Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Salam sejahtera Selamat Siang Menjelang Sore Kawan-kawan Sekalian Yang berbahagia Memang Aksi 4 November Kemaren Diluar dugaan Mungkin Itu Aksi yang Justru Pada tingkat Tertentu Mengubah Juga Cara pandang Pak Jokowi Terhadap Realitas politik Kekinian Hampir Boleh disebut Relatif Dalam Jangka Satu Tahun Terakhir Mungkin Pak Jokowi Mungkin Agak Terbuai Dengan Ramainya Hasil Survei Yang menyebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerjanya Yang mencapai Hampir Sekitar 60 Sekian Persen Bakal Lebih Dari Sekian 60 Persen Nah Jadi Hasil Survei Yang menyebut Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Pak Jokowi Yang lebih Dari 60 Persen Seperti Membuai Presiden Jokowi Untuk Kelihatan Mulai Meninggalkan Upaya Melakukan Apa Namanya Konsolidasi Konsolidasi Politik Sesuatu Yang Tentu Bisa Dipahami Karena Setelah PAN Masuk Saya pikir PAN Terakhir Yang masuk Kedalam Koalisi Memang Boleh Disebut Secara Teoretik Selesai Konsolidasinya Sudah Berarti Sudah Enam Bahkan Sudah Tujuh Berbanding Tiga Tujuh Partai Politik Di Koalisi Pemerintah Dua Partai Politik Menyebut Oposisi Terhadap Pemerintah Satu Partai Politik Mengatakan Di wilayah Abu-Abu Kadang Ikut Pemerintah Kadang Ikut Partai Oposisi Dan Sebagainya Nah Sampai Kemudian Terjadi Peristiwa 4 November Yang Kemarin Dimana Setidaknya Terlihat Dua Hal Yang Tentu Kalau kita Lihat Dari Dari Tidik Sudut Atau Dari Tidik Duduknya Presiden Terlihat Dua Kelemahan Sekaligus Kelemahan Pertama Adalah Faktanya Tidak Memiliki Korelasi Antara Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pak Jokowi Dengan Dukungan Publik Terhadap Dirinya Atau Dengan Dukungan Politik Publik Terhadap Dirinya Nah Ini Persoalan Tersendiri Memang Di Apa Namanya Di Realitas Politik Kita Misalnya Kalau Kita Lihat Hasil Survei Kemarin Dari Indikator Indonesia Indikator Indonesia Indikator Politik Indonesia Juga Mengalami Hampir Yang Sama Dialami Pak Jokowi Tingkat Kepuasan Tidak Dinsingan Sendirinya Berkolerasi Dengan Apa Namanya Dukungan Politik Terhadap Apa Namanya Penguasa Nah Kita Lihat Kemarin Di Survei Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Ahok Sampai 70% Tetapi Elektabilitasnya Hanya 24% Nah Itu dia Ya Politik Kita Di situ Politik Publik Di situ Kita Agak Terkejut Juga Bahwa Orang Berhasil Orang Atau Orang Dianggap Sukses Bekerja Tidak Mesti Harus Didukung Itu Salah Kesimpulannya Menurut saya Agak Mengkhawatirkan Juga Sebab Bisa Jadi Kemudian Nanti Kepala Kepala Daerah Atau Siapapun Pemerintahnya Dari level Presiden Sampai Bupati Wali Kota Merasa Tidak Perlu Bekerja Sukses Sukses Sebab Tingkat Kesuksesan Di dalam Politik Tidak Dengan Sendirinya Koheren Dengan Dukungan Politik Terhadap Dirinya Nah Itu Salah Satu Problem Nah Presiden Tanggal M4 Itu Kelihatan Di Ahok Di Jakarta Juga Kelihatan Sekarang Antara Tingkat Kepuasan Terhadap Pinerja Dengan Dukungan Politik Terhadap Yang Mersambutan Itu Yang Pertama Nah Oleh karena Itu Kita Bisa Pahami Kemudian Pak Jokowi Dengan Sigap Langlu Melakukan Selaturahmi Ke Toko-toko Masyarakat Dan Sebenya Tok Ulama Dan Seterusnya Itu Dan Tentu saja Itu bagian Dari cara Untuk Mengatakan Bahwa Ruang Politik Yang Kosong Ya Dalam Perangka Yang Disebut Dengan Konsolidasi Politik Itu Jangan Terlalu Lama Sampai Ditinggal Kau Pak Jokowi Itu Satu Nah Yang Kedua Tentu saja Adalah Yang Internal Di Lingkungannya Sendiri Partai-partai Pendukungnya Partai-partai Pendukungnya Terlihat Ada Yang Memang Full Di Belakang Beliau Meskipun Kemudian Tidak Dilibatkan Dalam Proses Konsolidasi Politik Lanjutan Tetapi Tuga Ada Yang Mengambil Setengah Hati Bahkan Pada Tingkat Tertentu Kelihatan Ada Partai Politik Yang Sama Sekali Tidak Perduli Terhadap Situasinya Itu Nah Jadi Dari Situ Sebetulnya Tentu Saya Lagi-lagi Kalau Kita Masuk Dari Kacamata Atau Dari Tempat Duduknya Pak Jokowi Ini Koalisi Yang Pada Dasarnya Tidak Dipersatukan Oleh Cita-cita Yang Sama Keinginan Yang Sama Apalagi Oleh Keinginan Untuk Membuat Pemerintahan Yang Stabil Ini Semacam Kesimpulan Awalnya Jadi Motivasi Setiap Partai Yang Masuk Kedalam Bisa Berbeda Antara Yang Memang Dipersatukan Oleh Pisi Misinya Dipersatukan Oleh Apa Namanya Itu Oleh Kepentingan Bersamanya Tapi Juga Ada Yang Semata Mata Hanya Ingin Manisnya Kekuasaan Begitu Pahitnya Dia tinggalkan Jadi Kesannya Ada muncul Pada Situasi 4 November Itu Menurut Saya Bagi Saya Pribadi Misalnya Kalau Pak Jokowi Tidak Mengalami Hal Tidak Merasa Mengalami Hal Yang Seperti Ini Memang Kita Tidak Tau Lagi Ini Dengan Ketua Ketua Partai Itu Menurut Saya Bagian Dari Cara Pak Jokowi Untuk Mulai Kembali Mensolidkan Kekuasaannya Pasca 4 November Yang Terlihat Tercerai Berai Setidaknya Terdalam Tiga Posisi Yang Kita Sebutkan Tentu Saja Apa Tujuannya Tujuan Yang Paling Tinggi Itu Adalah Konsolidasi Kekuasaan Bagi Pak Jokowi Menurut Saya Enggak Ada Yang Lain Implikasi Dari Konsolidasi Kekuasaan Itu Ada Ketentraman Ada Stabilitas Ada Macam Macam Tapi Yang Yang Paling Urgen Dilakukan Pak Jokowi Dengan Silatur Hamid Ini Adalah Konsolidasi Kekuasaan Itu Nah Sekarang Dia Sudah Mulai Ketua Ketua Partai Menariknya Adalah Dari Sekian Banyak Ketua Partai Yang Ditemui Oleh Presiden Atau Yang Diundang Oleh Presiden Untuk Berbincang Di Sore Sekarang Belum Diundang Yaitu Ketua Partai Politik Partai Amanah Nasional Meskipun Tentu Saya Sebelum Peristiwa 4 November Beliau Dengan Pak Setiano Panto Juga Pernah Ketemu Tapi Jelas Tidak Terkait Dengan Peristiwa 4 November Kita Berbicara Situasi Politik Pas 4 November Ini Jadi Beliau Sudah Ketemu Dengan Ibu Mega Surya Palo Kemudian Ya Kalau Wiranto Tentu Saya Sudah Di Dalam Dengan Sendirinya Kemudian Siapa Lagi Ya Ya Apa Namanya Robi Juga Sudah Makan Bersama Mungkin Itu Makan Bersama Sekaligus Ucapan Terima Kasih Berangkali Nanti Andres Yang Bisa Menjelaskannya Nah Tapi Ketua Partai Politik PAN Ini Sampai Sekarang Belum Ditemui Pak Jokowi Kenapa PKB Juga Belum Makanya PKB Juga Belum Partai Politik Nah Dari Bacaan Itulah Kita Menyebutkan Dengan Bahasa Politik Yang Seperti Ini Rasa Rasanya Pak Jokowi Sedang Apa Namanya Kemungkinan Mengatur Ulang Komposisi Koalisi Mereka Koalisi Apa Namanya Pendukung Presiden Nah Oleh Karena Dalo Dibaca Dari Gerak Gerak Itu Bayangan Saya Atau Dugaan Saya Bacaan Saya Ada Tiga Partai Politik Yang Menjadi Sorotan Utama Pak Jokowi Soal Tanda Kutip Loyalitasnya Terhadap Apa namanya Kekuasaan Kawan-kawan Sekalian Sebelum Saya Masuk Ketiga Itu Mungkin Mungkin Perlu Ditekankan Dulu Apa Sebetulnya Mengapa Empat November Itu Dijidikan Sebagai Tolak Ukur Soal Loyalitas Kira-kira Karena Peristiwa-peristiwa Lain Secara Politik Misalnya Seringkali Terjadi Perbedaan Di antara Teman-teman Koalisi Partai Politik Pendukung Pak Jokowi Sebut Misalnya Soal Soal Rencana Pembahasan Undang-Undang A Soal Dukungan Terhadap Calon Kapolri Dahulu Kemudian Soal Dukungan Terhadap Kepala Bin Dengan Orang Yang Sama Juga Seringkali Partai-partai Ini Berbeda Pendapat Meskipun Mereka Di dalam Satu Lingkungan Yang Bernama Koalisi Bagi Saya Bacaan Saya Terhadap Situasi Itu Mungkin Perbedaan Dalam Elemen Yang Seperti Itu Bisa Ditoleransi Oleh Pak Jokowi Tetapi Peristiwa 4 November Dimana Menurut Informasi Yang Beredar Jutaan Orang Berkumpul Di depan Istana Mempertanyakan Soal Sikap Presiden Terhadap Satu Kasus Yang Sedang Dialami Oleh Bangsa Indonesia Ini Itu Bukan Peristiwa Soal Bagaimana Cara Menghadapi Undang-Undang Bagaimana Cara Menghadapi Membahas Membahas Calon Kapolri Itu Bukan Peristiwa Politik Biasa Memang Harus Kita Akui Posisi Presiden Pada Saat Itu Dalam Keadaan Yang Sangat Genting Di 4 November Itu Untuk Kali Pertama Dalam Sejarah Kita Khususlah Sejarah Reformasi Ada Demonstrasi Begitu Besar Di Depan Istana Negara Jadi Amat Tentu Saja Bagi Presiden Peristiwa 4 November Itu Seperti Menguji Memang Sejauh Mana Kesetiaan Partai-partai Politik Berada Di Belakang Dia Atau Tidak Sebab Kalau Tinggal Selangkah Betul Itu Tinggal Selangkah Dengan Jumlah Masa Yang Begitu Besar Tiba-tiba Ada Respon Politik Misalnya Sudah Kejadian Sudah Kejadian Tinggal Selangkah Ibaratnya Nah Kemarin Itu Sudah Kelihatan Beberapa Partai Politik Itulah Makanya Mengapa 4 November Ini Semacam Titik Krusial Bagi Pak Jokowi Untuk Menilai Kesetiaan Dan Loyalitas Dari Partai-partai Politik Kalau Berbeda Karena Membahas Undang-undang Membahas Soal Mungkin Biasa Saja Misalnya Seperti Sekarang Rencana Repisi Undang-undang Pemilu Setiap Partai Bisa Berbeda Bahkan Yang Oposisi Bisa Sama Pandangannya Dengan Koalisi Atau Yang Koalisi Bisa Berbeda Tapi Itu Dianggap Biasa Saja Itu Perbedaan Biasa Tapi Kalau 4 November Itu Memang Kekuasaannya Tinggal Selangkah Lagi Kalau Selangkah Lagi Itu Ditangkap Elit-elit Partai Politik Saat Itu Bisa Kejadian Yang Tidak Enak Sepanjang Kari Pak Jokowi Sebagai Presiden Itu Makanya Mengapa 4 November Ini Dipandang Sebagai Titik Krusial Politik Bagi Polisi Yang Kita Sebutkan Tadi Nah Kembali Siapa Kira-kira Partai Politik Yang Punya Catatan Itu Desebutkan Dugaan Saya Tiga Partai Politik PKB Kemudian PAN Dan Tentu Saja P3 Khususnya PKB Mungkin Agak Sulit Karena Bagaimanapun Mungkin Pak Jokowi Tetap Membutuhkan Suasana Atau Namanya Warna Partai Politik Yang Bernuansa Islam Dan Itu Mungkin Ada Masuk Di PKB Sebab Tiga-tiga Partai Ini Suasananya Adalah Suasana Bernuansa Partai Politik Islam Baik Itu PAN P3 Maupun PKB Ada Satunya Lagi PKS Sudah Jelas Di Luar Oposisi Jadi Dengan Mengeluarkan Mereka Misalnya Sekaligus Akan Memudahkan Posisi Pak Jokowi Disebut Sebagai Benar-benar Koalisi Sekular Sekular Liberal Tidak Ada Wajah Islam Sama Sekali Nah Oleh Karena Itu Mungkin Harus Dipertahankan Jadi Meskipun Pak Ketua PKB Belum Ditemui Oleh Pak Jokowi Mungkin Pak Jokowi Masih Mempertimbangkan PKB Berada Di Dalam Aman Begitu Karena Itu Tadi Kepentingan Untuk Memperlihatkan Wajah Kabinet Ini Ada Nuansa Partai Politik Islam Nah Kalau Itu Bayangannya Dalam Bayangan Saya Ada Tiga Komposisi Apa Namanya Koalisi Atau Tiga alternatif Koalisi Yang terbangun Pertama Dengan Asumsi Dua partai Jelas Diautkan oleh Pak Jokowi Yaitu PKB Oh sorry P3 Dengan PAN Jadi mungkin Para situasi Tertentu Sudah tidak Ada lagi Apa namanya Titik temu Antara Pak Jokowi Dengan PAN Khususnya Dan P3 Juga Dengan catatan P3 Masih asumsinya Ketuanya Adalah Romi Beda Kalau ketuanya Adalah Jan Parit Skenario Pertama Tetap PDIPI Dengan 109 Kursi Golkar 91 PKB 47 Hanura 16 Nasdem 35 Gerindra 71 Itu Total Kursi 369 Persus 191 Aman Meskipun PAN keluar P3 keluar Aman Ya Karena Dengan Komposisi Partai Politik Yang seperti Sekarang Gerindra Masuk Dengan Komposisi Pertama Atau Komposisi Kedua PDIP 109 Golkar Hanura PKB Nasdem Lima Partai Politik Gerindra Tidak Masukkan Jadi Total Kursi Polisi Itu 298 Persus Dengan 262 Kursi Jadi Memang Agak Sedikit Menipis Selisih Suara Tetapi Aman Karena Masih Rata-Rata Di Atas 30 Kursi Perbedaannya Sekalipun PKBI Atau Gerindra Tidak Masuk Tapi PKBI Masuk Tetap Di Dalam Koalisi Artinya Lima Koalisi Presiden Lima Koalisi Partai Politik Oposisi Presiden Termasuk Dalamnya Gerindra Jadi Komposisinya Masih Aman Sekitar 30 Dengan Asumsi Misalnya Kalau Ada Rapat Paripurna Yang Membutuhkan Kutusan Hitam Putih Antara Koalisi Presiden Dengan Koalisi Non Presiden Bisa Dipastikan Bahwa Koalisi Presiden Masih Menang Karena Selisih Suara Masih Di Atas 30 Kursi Di DPR Itu Jadi Walaupun Ada Tiga Empat Yang Katakan Belelo Dari Koalisi Presiden Juga Tidak Terlalu Bermasalah Nah Komposisi Ketiga Adalah Presiden Mengambil Yang Sedikit Agak Agak Betul-betul Ekstrim Jadi Partai Islam Memang Out Termasuk PKB Jadi Dicukupkan PDIP Golkal Gerindra Hanura Nasdem Jadi Partai Nasionalis Perses Dengan Partai Agama Partai Atau Partai Bernuansa Agama Minus Dengan Demokrat Satu Jadi Di Samping Ini Ada PAN P3 PKB Demokrat PKS Jadi Lima Jadi Empat Partai Yang Bernuansa Agama Plus Dengan Demokrat Dan Partai Partai Nasionalis Masuk Dalam Satu Hubung Nah Itu Komposisinya Artinya 322 322 Berbanding Dengan 238 Tetap Aman Karena Hampir 80 Kursi Selisih Suaranya Nah Bayangan Saya Begitu Nah Tetapi Pertanyaannya Apakah Pak Jokowi Mau Melakukannya Itu Pertanyaannya Ya Kalau itu Terserah Pak Jokowi Bukan Ya Bukanlah Kita Termasuk Juga Masukan Dari Pak Andreas Nanti Kepada Ibu Mega Dan seterusnya Terusnya Cuma Kalau saya Presiden Empat Pember itu Membuktikan Kepada saya Mana kawan Mana tidak 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 Bisa Ditawar Tawar Lagi Untuk Saya Mana kawan Mana kawan Yang bekerja Ya Untuk Sama-sama Membuat Oposisi Ini Tidak Goyang Atau Hanya Partai Politik Yang Mau Mencicipi Kekuasaannya Saya Tapi Tidak Mau Ribut Urusan Apa Istilahnya Itu ya Mensolidkan Kekuasaan Ini Nah Kalau saya Presidennya Ya disitu Tuh Kalau Dikalkulasi Masih untung Kok Gak ada Masalah Sebetulnya Dihitung-hitungan Kursi Di DPR Kalau kita Pau Perombakan Buat apa Kita punya Tujuh Teman Koalisi Tapi yang Efektif Bekerja Dua Tiga Partai Yang lainnya Tidak Misalnya Hanya akan Menimbulkan Semacam Kecemburuan Di lingkungan Apa namanya Teman-teman Koalisi Nah Pertanyaan Terakhirnya Nanti juga Mungkin Akan Dikonfirmasi Oleh Bung Kawan kita Dari Girindra Masuk ke Kualisi Seandai kata Diajak oleh Pak Jokowi Masuk ke dalam Koalisi Baik Bacaan saya Agak membuka Diri Girindra itu Tentu Diawali dengan Apa namanya Dengan Kunjungan pertama Pak Jokowi Mungkin Belum ada Perbincangan Tetapi kunjungan Pak Prabowo Ke Apa namanya Ke istana Lihat itu Lompatan dari Lompatan Pernyataannya Lompat Ketika Pak Prabowo Membuat Pernyataan Di Hambalang Normatif Tentu ini Ada Selaturahmi Biasa Kita jaga Dan seterusnya Tapi Begitu Konferensi Pers di Istana Negara Ada Pernyataan Menurut saya Yang menarik Dan itu Kata kuncinya Yaitu Girindra Siap Membantu Presiden Dimanapun Dan kapan Itu Pintu yang Sudah agak Meningkat Sekaligus Jadi Tarap yang Biasa-biasa Saja Sekarang Selebih dekat Ke soal Siap Membantu Dimanapun Dan Tapanpun Nah Cuma Tentu saja Kalaupun Andekata Genera Membuka Diri Masuk Di dalam Gerbong Ini Tentu Tidak Bisa Datang Dengan Dengan Mendapatkan Kursi Kosong Kira-kira Gitu Dalam Bayangan Saya Kalau Skenario Taruhlah Misalnya Skenario Kita pakai Skenario 1 dan 2 Dimana Kursi P3 Dan PAN Out Gitu ya Kira-kira Setidaknya Ada 3 kursi Yang bisa ditawarkan Kepada Gerindra Kursi pertama Tentu saja Kursi yang sekarang Dijabat Menteri dari PAN Kedua Kursi kedua Adalah kursi Yang dijabat oleh Menteri dari P3 Yaitu Menteri Agama Pak Saifuddin Lukman Saifuddin Itu Bisa diserahkan Kepada Mungkin Gerindra Nah yang ketiga Dugaan saya Kursi PKB Dikurangi satu Karena memang Mereka banyak sekali Kursi Empat kursi Mereka terima Di kabinet Tetapi Ya kinerjanya Begitu Dalam konteks Mendukung Apa namanya Presiden Kira-kira Begitu Nah Ada setidaknya Tiga kursi Yang mungkin Bisa ditawarkan oleh Pak Jokowi Kepada Gerindra Kalau mau bergabung Nah tentu saja Gerindra gak akan mungkin Mau menduduki Posisi Menteri Agama Itu gak akan mungkin Artinya apa Kalau Apa namanya Kalau 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 ini terjadi Atau Gerindra masuk ke dalam Akan ada Resafel jilid ketiga Berarti Ya Resafel jilid ketiga Yang memutar kembali Secara Mungkin Sepertiga Dari komposisi kabinet Untuk memberi tempat Kepada Gerindra Kalau jadi masuk ya Untuk menduduki Posisi-posisinya Kembali Karena itu seperti Yang saya sebutkan tadi Tidak ada tradisi Di Republik ini Dimana Menteri Agama Diduduki oleh Partai Sekular Dan Nasional Seperti Gerindra Nah mungkin Lagipun Tokohnya Mungkin juga gak ada Di Gerindra Untuk gurus Ada ya Ada Bung Riza sendiri ya Bung Riza Kayaknya cocok Jadi Menteri Pemuda Dan Lohraga Nah itu Kira-kira Sebagai pembuka Dari saya Terima kasih Assalamualaikum Tadi adalah Bagaimana 4 November Demonstrasi 4 November Itu Katakanlah Menjadi Tolokur Tolokur Bagi pemerintahan Jokowi JK Terkait Loyalitas Dan komitmen Partai-partai pendukung Dan persis Sebenarnya Respon Pertama Pak Andreas Saya langsung Ke Pak Andreas dulu Ada Statement resmi Dari Bumengawati Bahwa Terkait Pasca 4 November Kemarin Bahwa Bagaimana Sikap PDIP Sebagai Partai Pengusung Pak Jokowi Bahwa Setia Dan tetap Mengawal Pemerintahan Jokowi JK Dan menghindari Upaya-upaya Inkonstitusional Terkait Antisipasi Demo Lanjutan Pasca 4 11 Jadi Statement resmi Dari Bumengawati Ini Menjadi Sebenarnya Juga Saya melihatnya Seperti mirroring Yang mudah Menyadarkan Pak Jokowi Bahwa Perlu Menata ulang Jadi Bukan hanya Mempertanyakan Tapi juga Soal komitmen Dan loyalitas Tapi juga Menata ulang Komposisi Komposisi Koalisi Seberapa Efektifkah Koalisi Tujuh Partai Ini Dalam Mendukung Pemerintah Beda Ketika Dulu Di Adegim Sebelumnya Kan Pak SBI Punya Sekber Sekretaris Bersama Partai-partai Koalisi Waktu itu Partai Gulkar Yang menjadi Lidernya Ini kan Sepertinya Tujuh Partai Ini Tidak Terkelola Dan Terorganize Dengan Baik Mengapa Begitu Dan Sebenarnya Bagaimana Posisi PDIP Melihat Apa Namanya Konstelasi Politik Partai-partai Terkait Loyalitas Pasca 411 Ini Dan Bagaimana Respon PDIP Terhadap Upaya-upaya Pak Jokowi Untuk Sebenarnya Sedang Menata ulang Dan Mungkin Apa Namanya Seraya Menageh Janji Dan Mempertanyakan Loyalitas Dan Kompilmen Partai-partai Tujuh Partai Sebenarnya Enam Partai Di luar PDIP Enam Partai Ini Monggo Pak Andres Ya Terima kasih Sari Bung Rai Dan Bung Risa Teman-teman Media Yang saya Hormati Ya Yang pertama Mungkin Saya Bicara Dari Kecemat PDI Perjuangan Dulu Artinya Kalau Kalau topik Diskusi Ini Mempertanyakan Loyalitas Partai Pendukung Ya Tentu Mungkin Itu tidak relevan Dengan PDI Perjuangan Artinya Sebagai Partai Pengusung Ya Pak Jokowi Adalah Kader PDI Perjuangan Dukungan Terhadap Pemerintahan Jokowi JK Itu Bukan 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 Hanya Ya Bukan Kita Bilang Lagi Mendukung Dalam Dalam Konteks Memperoleh Kursi Di kabinet Tapi Itu adalah Mendukung Dalam Konteks Ideologis Yang Juga Sudah Dituangkan Jelas Di Dalam AD ART Partai Hasil Kongres Jadi Perjuangan Yang ketiga Bahwa Partai Mengusung Dan Kemudian Mengawal Proses Pemerintahan Jokowi JK Jadi Kalau Posisi PDI Perjuangan Ya Jelas Kita Ya Apapun Situasinya Ada Bersama Pemerintahan Jokowi JK Sehingga Mungkin Tidak relevan Kalau Mempertanyakan Dimana Posisi PDI Perjuangan Karena Ya Itu Tanggung jawab Tanggung jawab Ideologis Kalau Menggunakan Apa Menggunakan Bahasanya Bung Karno Di dalam Politik Itu Ada Kawan Ideologis Kawan Strategis Dan Kawan Taktis Ya Disinilah Kita Bicara Memfilterisasi Proses Mana Kawan Ideologis Mana Kawan Strategis Dan Mana Kawan Taktis Buat PDI Perjuangan Itu Itu Apa Pelajaran Politik Yang Apa Yang Kita Makan Sehari-hari Di Dalam Proses Politik Jadi Di dalam Proses Politik Kita Melihat Dimana Apa Siapa Si sebenarnya Ada Bersama Bersama Kita Siapa Yang Sebenarnya Kalau Bung Karno Bila Kamu sana Dan Kamu sini Di dalam Proses Perjuangan Dan Proses Memfilterisasi Kawan Sana Dan Kamu sini Dan Apa Yang Dilakukan Oleh Pak Jokowi Kurang Lebih Dalam Dalam Kacamata Politik Ya Kita Lihat Ada Dalam Konteks Itu Nah Saya Setuju Kalau Melihat Bahwa 4 November Itu Adalah Salah Satu Ukuran Dan Salah Satu Ujian Dan Kalau Kita Perhatikan Artinya Proses Politik Di Indonesia Kalau Bumega Atau DPD Perjuangan Kita Agak Ragu Dengan Apa Terminologi Koalisi Itu Karena Pengalaman Praktis Best Praktis Politik Indonesia Mulai Dari Jaman Demokrasi Parlementer Sampai Dengan Reformasi Tidak Ada Suatu Koalisi Yang Permanen Karena Basis Koalisi Tidak Ideologis Tadi Basis Politik Itu Lebih Antara Strategis Dan Taktis Dan Lebih Bernuansa Taktis Taktis Itu Lebih Tadi Terjemah Gue Dapat Apa Kalau Saya Kerjasama Gue Dapat Langsung Dapat Cash And Carry Gue Dapat Apa Sehingga Ketika Kita Mempertanyakan Loyalitas Tidak Ada Monoloyalitas Juga Kalau Zaman Orde Baru Suharto Membuat Itu Menjadi Monoloyalitas Dengan Semuanya Mengarah Pada Satu Regime Yaitu Loyal Terhadap Tentara Loyal Terhadap Golkar Pada Waktu Itu Cuma 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 Dalam Zaman Reformasi Ini Sulit Kita Menemukan Monoloyalitas Di Dalam Konteks Perkawanan Politik Tadi Saya Memahami Juga Banyak Kalau Tadi Bung Raim Katakan Tadi Partai-partai Yang Bernuansa Agama Ini Saya Melihat Bahwa Mereka Juga Loyalitas Ganda Pada Level Elit Saya Mau Dapat Kekuasaan Tapi Saya Punya Persoalan Dengan Grace Root Grace Root Saya Mungkin Di Dalam Situasi Seperti Ini Saya Harus Pilih Yang Mana Mereka Ingat Dengan Grace Root Itu Saya Temukan Dalam Beberapa Dialog Dan Informasi Yang Kita Dapat Memang Ada Kebingungan Ada Ambigu Sikap Ambigu Disitu Sehingga Tidak Ada Monoloyalitas Juga Nah Dalam Konteks Ini Diplomasi Kalau Saya Katakan Diplomasi Silaturahim Ada Yang Pakai Naik Kuda Ada Yang Pakai Makan Siang Bersama Diplomasi Beranda Dari Pak Jokowi Itu Bagus Sekali Memang Akhirnya Pak Jokowi Harus Sendiri Yang Jalan Saya Juga Tadi Diskusi Tanya Dimana Relawan Relawan Dulu Akhirnya Pak Jokowi Ibu Mega Backup Support Untuk Tapi Ya Itu Yang Harus Dilakukan Sekaligus Tapi Disitu Menunjukkan Gimana Gaya Belusukannya Pak Jokowi Yang Ketika Dia Memimpin Kota Solo Dia Langsung Ke Rakyat Disini Dia Belusukan Ke Elit Ini Dan Menurut Saya Juga Tepat Sekali Ketika Beliau Datang Pertama Dalam Proses Ini Bertemu Dengan Pak Pak Prabowo Waktu Saya Respek Langsung Ini Hebat Artinya Ini kita Menganalisa Dan melihat Tapi Di dalam Konteks Ini Ketika Pak Jokowi Bertemu Dengan Pak Prabowo Itu Banyak Hal Terklarifikasi Terklarifikasi Meskipun Belum 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 4 November Dan Itu Sebelumnya Beliau Ketemu Pertama Di Hambalang Kemudian Dilanjutkan Dengan Pertemuan Kedua Nah Disini Kalau kita Lihat Di dalam Kacamata Di dalam Kacamata Kawan Perkawanan Politik Tadi Itu kan Kelihatan Mana Kawan Taktis Mana Kawan Ideologis Mana Kawan Strategis Saya Disitu Saya bisa Apa Dan Dari Konfirmasi Informasi Yang Dibicarakan Dengan Pak Prabowo Mungkin Pada Sampai Pada Level Strategis Bisa Bicara Meskipun Ini Dua Rival Kita Ukuran Dengan Pak Prabowo Bisa Apa Dan Disitu Kemistri Kelihatan Meskipun Ini Dua Orang Yang Dulu Kita Tahu Begitu Keras Di dalam Proses Pertarungan Politik Dan Setelah Itu Dengan Entengnya Baik Pak Jokowi Maupun Pak Prabowo Bisa Mengatakan Ya Kita Pernah Bertarung Mungkin 2019 Bertarung Lagi Di dalam Proses Pemilu Tapi Kita Melihat Ada Hal Yang Urgen Secara Nasional Nah Disini Kita Mengingatkan Bagaimana Toko-toko Politik Zaman Dulu Antara Nasir Kasimo Yang Meskipun Berbeda Panas Di dalam Pertarungan Di dalam Politik Praktis Di dalam Proses Politik Tapi Di dalam Perkawanan Secara Polisi Mereka Bisa Bertemu Kenapa Kacamata Frame Frame Politiknya Adalah Bagaimana Melihat Kepentingan Bangsa Ini Bukan Hanya Soal Berapa Kursi Di Kabinet Berapa Kursi Gue Dapat Berapa Kursi Nah Disini Juga Terfilter Ya Misalnya Belum Tentu Juga Yang Ada Di Dalam Bung Raita Dikatakan Teruji Belum Tentu Makanya Disitu Kalau Ibu Belum Sulit Untuk Kita Mengatakan Koalisi Apalagi Koalisi Permanen Nanti Kita Ada Cerita Di Luar Tapi Nah Disini Disini Sebenarnya Ujian Misalnya Kita Lihat Di Dalam Konteks Tadi Apakah Ini Juga Sampai Berujung Pada Soal Apa Perubahan Koalisi Di Kabinet Ya Saya Gatau Itu Wilayahnya Presiden Apakah Gerindra Sangat Membutuhkan Kursi Di Kabinet Mungkin Saya Kira Belum Tentu Juga Belum Tentu Juga Karena Kalau Kita Lihat Dari Karakter Dari Stylenya Pak Prabowo Bukan Itu Tapi Saya Tidak 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 Bisa Mengarah Kesana Bisa Tidak Tapi Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Cara Pandang Mereka Bagaimana Mereka Antara Para Elit Melihat Persoalan Karena Ada Mungkin Juga Wah Kelihatan Hebat Tapi Takut Juga Ketika Berhadapan Dengan Situasi Ngeper Ngeper Lari Likung Sana Likung Sini Itu kan Teruji Makanya Saya katakan Tadi Ya Buat PDI Perjualan Kita Lihat Oh Ya Mana Kawan Ideologis Mana Kawan Strategis Mana Kawan Taktis Yang Mungkin Ya itu tadi Urusan Ya Langsung Langsung Nah Dimana Posisi Partai-partai Pendukung Pendukung Pemerintahan Yang Sekarang Ini Ukurannya Ukurannya Partai pendukung Yang Kalau dimaksudkan Oleh Bung Rai Tadi Adalah Mereka Yang ada Di kabinet Ya Tidak Kelihatan Kalau Kita Lihat Di dalam Konteks 4 November Kemarin Tidak Kelihatan Tidak Jelas Kenapa Karena Mono Loyalitas Tidak Monoloyalitas Mereka Tidak Melihat Itu Oh Ini Persoalan Urgen Persoalan Bangsa Tapi Soal Opportunity Siapa Tahu Ini Menang Gue Ikut Kalau Kalah Kalau Kalau Yang Ini Menang Gue Ikut Itu Real Politik Kalau Kita Membaca Real Politik Seperti Itu Untung Untungan Juga Tapi Kalau Kalah Balik Lagi Bisa Bisa Balik Kan Kan Gue Ada Disitu Jadi Ya Saya Kira Tidak Perlu Kalau Dari Kacemata Saya Tidak Perlu Kita Bicara Satu Persatu Yang Kayak Gini Tapi Kan Bisa Kelihatan Konteks Juga Ada Hal Yang Lain Memang Di Partai Partai Ini Kan Artinya Di Luar PDI Perjuangan Gerindra Ya PKS Mungkin Relatif Apa Kepemimpinannya Itu Tidak Tidak Sangat Kokoh Sangat Kuat Ya Kita Lihatlah Misalnya Di PAN Mas Ketika Di Dalam Situasi Khusus Ketika Pak Amin Rais Berbicara Kan Gaung Gaung Apa Ya Gaung Kewibawaannya Itu Kan Juga Cukup Dominan Begitupun Di P3 Masih Ada Dualisme Ya Kalau Di Teman-teman Di PKB Ada NU Di Grace Root Ada PKB Di Struktural Begitupun Di Golkar Yang situasinya Sekarang Kita Kita Tau lah Artinya Disini Ada Kepemimpinan Kepemimpinan Dan Faksi-faksi Yang Sangat Sangat Apa Masih Sangat Rentan Untuk Membangun Suatu Soliditas Dan Pensikapan Politik Yang Mungkin Kalau kita Mau bicara Sampai Pada Ideologis Terlalu Jauh Sampai Pada Hal Strategis Saja Mungkin Tidak Terlalu Mudah Untuk Keluar Dari Dapur Partai Itu Sehingga Disini Juga Tentu Kita Mesti Lihat Lagi Di Partai Ini Efektif Tidak Terhadap Siapa Saya Berbicara Mungkin Secara Struktural Ketua Tapi Secara Real Power Belum Tentu Karena Memang Realitanya Tidak Seperti Itu Karena Disitu Masih Ada Ya Figur-figur Dan Faksi-faksi Yang Sangat Dominan Saya Kira Itu Pak Mas Ari Tangkapan Saya Terhadap Apa Mbu Rai Sampaikan Tadi Kenapa Kalau Soal Kalau Penurut Saya Dalam Kacemat Saya Kalau Gerindra Apa Di Dalam Konteks Sudah Kelihatan Terfilter Bagaimana Gerindra Apakah Gerindra Masuk Dan Apakah Gerindra Dalam hal Ini Tentu Pak Prabowo Berkeinginan Untuk Masuk Atau Tidak Saya Kira Itu Lebih Pada Tergantung Pada Pak Prabowo Dan Pak Jokowi Tentunya Apa Yang Mereka Bicarakan Dan Apakah Gerindra Menghendaki Seperti Itu Kan Tadi Saya Katakan Tadi Kan Kelihatan Di Sini Kan Kelihatan Di Sini Dan Kelihatan Di Dalam Proses Ini Nah Dalam Pengalaman PDI Perjuangan Dalam Pengalaman PDI Perjuangan Kan Kita Pernah Merasakan Itu Di Dalam Itu Tidak Selalu Tidak Selalu Ini Justru Apa Posisi Keberadaan Posisi Di Luar Itu Justru Memberikan Apa Memberikan Warna Tersendiri Baik Politik Secara Keseluruhan Secara Nasional Maupun Buat PDI Perjuangan Sendiri Nah Kalau Gerindra Melihat Dan Ini Jali melihat Itu Saya kira Ya Itu putusan Ada pada Gerindra Tapi Yang Buat Saya Yang paling Penting Adalah Bagaimana Pensikapan Di dalam Konteks Situasi Ini 4 November Dan Bagaimana Perpolitikan Nasional Disitu Kan Kelihatan Proses Ini Memfilter Apa Pensikapan Pensikapan Perkawanan Politik Tadi Saya kira Itu Mas Terima 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 Andrias Kita Aplaus Apa Yang Diterakan Pak Andrias Tadi Sebenarnya Mengafirmasi Dalam Rangka Tadi Strategis Terkait Dengan Pernyataan Apa Namanya Bang Re Sebelumnya Mas Reza Yang menarik Disini kan Dua tokoh Besar ini Presiden Jokowi Dan Pak Prabowo Ini Ketika mereka Bertemu Itu Apa Magnitude Politiknya itu Luar biasa Jadi Penegasan Bahwa Politik Kebangsaan Politik Kenegarawanan Itu Masih ada Dua tokoh Yang Bulu Berseberangan Di 2014 Rival Itu tetap Bisa Membicarakan Persoalan Persoalan Dia tadi Bukan hanya Persoalan Opportunity Tapi Persoalan Kebangsaan Keindonesian Negara ini Bahwa Pada saat itu Ketika dihamilkan Negara Sedang Dengenting Karena Memang Banyak Apa Namanya Faksi Dan Kepentingan Yang Ada di situ Di luar Persoalan Hukum Nah Pertemuan Dua tokoh Ini yang Dua kali Itu Mengirimkan Pesan Sebenarnya Kepada Publik Dan Kepada Partai-partai Koalisi Itu Bahwa Tadi Soal Jadi Porses Ujian Dan Filtering Itu Terjadi Secara Alamnya Nampaknya Dan Publik Juga Melihat Dari PDIP Sendiri Melihat Dan Publik Juga Melihat Kami Yang Mengamati Juga Mengamati Dengan Sangat cermat Bahwa Ada Chemistri Ada Chemistri Antara Pak Jokowi Dan Pak Prabowo Nah Tadi juga Ada Chemistri Rupanya Antara Gerindra Dan PDIP Dan Levelnya Juga Tadi Jelas Jadi Bukan Di atas Bukan hanya Sekedar kawan Taktis Bukan hanya Bicara soal Pembagian Kursi Dan Pembagian Kekuasaan Tetapi Kawan Strategis Bagaimana Bangsa Ini Kedepan Dan Nampaknya Tinggal Satu fase Lagi Bagaimana Kawan Ideologi Saya pikir Hanya persoalan Tinggal Jabat Tangan Saja Karena Kalau kita Lihat 2014 Program PC-misi Pak Jokowi Dan Pak Prabowo Itu Kalau ditaruh Di atas Meja Sama Hanya Idiom-idom Saja Yang berbeda Tapi Substansinya Sama Karena Memang Mereka Berangkat Mungkin Dari frame Ideologi Yang Sama Bagaimana Mas Reza Apa namanya Tangkapan Publik Ini Bahwa Ada Chemistry Dan Ada Sebenarnya Pada 11 kemarin Ujian Dan Filtering Alamnya Terkait Partai Partai Apa namanya Yang ada Karena Berlaku Begini Lebih Baik Lawan Yang loyal Yang Konstruktif Daripada Apa namanya Kawan Yang Menusuk Dari belakang Nah Ini Menarik Bahwa Seperti Memenegaskan Itu Lebih Baik Menarik Kawan Yang loyal Dan punya Konstruktif Terhadap Ini Daripada Kawan Dalam Barisan Koalisi Yang Destruktif Atau Dalam Bahasa Dalam Tanda Petik Menusuk Dari Belakang Monggo Mas Reza Terima kasih Bung Ari Bung Andreas Bung Ray Dan Teman-teman Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat Siam Jelang Sore Pertama Saya Terima kasih Bung Ari Saya Diundang Atas Undangannya Satu Kehormatan Memang Waktu Saya Terima SMS Judulnya Agak Kaget Saya Wah Ini Memprovokasi Resapel Jelitiga Ini Saya Jadi Penting Memang Judul Itu Penting Jadi Judulnya Luar Biasa Kalau Sampai Kuping Pak Jokowi Ini Waduh Bisa Dipelementasikan Jangan-jangan Jadi Barang Itu Jadi Memang Ini Menarik 4 November Ini Di Luar Dugaan Kita Semua Ada Sisi Negatif Dan Tentu Banyak Sisi Positif Sesungguhnya Sebagai Sebuah Bangsa Yang Besar Yang Heterogen Yang Plural Kita Bisa Melakukan Satu Aksi Demo Yang Jumlahnya Luar Biasa Mungkin Terbesar Sepanjang Sejarah Jangan-jangan Terbesar Di dunia Saya Belum Pera cek Bung Ari Yang Boleh Dibilang Relatif Tertib Dan Damai Sekalipun Memang Waktu Malam Ada Kacauan Saya Membayangkan Dalam Jumlah Yang Besar Itu Kalau Ada Pihak Pihak Yang Ingin Menunggangi Memboncengi Memanfaatkan Luar Biasa Apa Yang Akan Terjadi Di Republik Kita Ini Jadi Kita Harus Bersyukur Bahwa Peristiwa Tersebut Tidak Hanya Tidak Menimbulkan Chaos Tapi Memberi Makna Baru Bagi Bangsa Kita Kita Bisa Berdemokrasi Secara Baik Yang Kedua Yang Luar Biasa Lagi Sebetulnya Ahok Menurut Saya Jadi Dari Rentetan Peristiwa Ini Sebetulnya Semua Enggak Lari Dari Ahok Jadi Ahok Ini Bukan The man Of the Year Lagi Lebih Dari The man Of the Year Jadi Kalau Kita Lihat Karakter Ahok Yang Memang Emosional Tempramen Arogan Marah Marah Luar Biasa Sejauh Ini Dicoba Dimaklumi Begitu Sekalipun Sejak Jadi Gubernur Wakil Gubernur Yang Saya Pahami Pak Jokowi Pusing Juga Wakil Gini Cuma Untung Gubernurnya Ya Jawa Ya Solo Lebih Banyak Dia Mengalah Mencoba Mengerti Dengan Berbagai Karakter Ahok Itu Yang Saya Pahami Tapi Ketika Ahok Jadi Gubernur Kan Beda Kekuasaannya Penuh Karena Waktu Jadi Gubernur Sebetulnya Kekuasaannya Sepertinya Banyakan Ahok Dari Pak Jokowi Yang Saya Tangkep Apalagi Ketika Jadi Gubernur Jadi Yang Ber Berhadapan Atau Istilah Lainnya Itu Mulai Dari PNS Itu Mulai Dari PNS Kalau Kita Telusul Satu Demis Satu Kontraversi Kontraversi Dan Lainnya DPRD DKI Parpol Parpol DKI Terus Itu Sampai Dulu PDIP Juga Termasuk Yang Di Depan Mengganti Ahok Di DPRD Jadi Luar biasa Kontraversi Akhirnya Bisa Bebalik Dengan Teman Ahok Kembali Ke Parpol Dan Lain Sebagainya Ini Tokoh Fenomenal Masuk Di Polda Juga Jadi Bikin Pusing Banyak Parpol Dari Tingkat DKI Sampai Tingkat Nasional Polri Itu Dari Tingkat Polda Sampai Kapolri Pusing Juga Sama Ahok Sampai Ada Di Medsos Bersyukur Katanya BG Gak jadi Kapolri Katanya Gak pusing Dengan Ahok Jadi Ada Ada Jadi Pusing Jadi Yang Pusing Itu Banyak Sampai TNI Umat Semualah Partai Politing Sampai Jokowi Bahkan Medsos Juga Pusing Sekarang Jadi Semua Pusing Dibikin Ahok Memang Dimulai Dari Karakter Ahok Yang Tempramental Mungkin Pemarah Dan Lain Lain Sampai Kasus Kasus Sumber Waras Reklamasi Cengkareng Yang Tak Tersentuh Bahkan KPK Juga Luar Biasa Sebetulnya Sampai KPK Ada Isilah Tidak Ada Niat Jahat Luar Biasa KPK Sekarang Saya Termasuk Mengkritisi Seakan-akan Ahok Memang Tak Tersentuh Luar Biasa Elektribitas Naik Terus Hampir Dipastikan Tak Terkalahkan Di Pilk DKI Kemudian Belakangan Memang Turun Nah Yang Menarik Memang Ketika Pilkade DKI Ini Kalau Kita Telusuri Apa Alasan Semua Tidak Bergabung Seperti Diharapkan Ibu Megah Kan Ibu Maunya Kan Sama Di DKI Sekalipun Sebetulnya Di 101 Pilkade Itu Biasa Cair Kita Antar Parpol Itu Tidak Harus Bersamaan Biasa Itu Tapi Di DKI Kan Mungkin Harapannya Ingin Sama Dengan Pemerintah Yang Saya Tahu Pak Jokowi Selalu Meyakinkan Partai-partai Pemerintah Untuk Bisa Mendukung Ahok Namun Kita Bisa Mengerti Kenapa Ketiga Partai Ini PAN PKB Dan P3 Tidak Bisa Mendukung Ahok Itu Disampaikan Setahu Saya Disampaikan Karena Ini Partai Agama Kalau Sudah Kehilangan Konstituen Kehilangan Partai Politik Namanya Jadi Dengan Berat Hati Tidak Bisa Tapi Yang Menarik Disampaikan Juga Bahwa Nanti Pada 2019 Tetap Akan Mendukung Pak Jokowi Itu Yang saya Tangkep Jadi Partai Ini Sudah Permisi Duluan Di DKI Tidak Bisa Dukung Harapan Pak Jokowi Tapi Nanti 2019 Itu Tetap Akan Kembali Dukung Pak Jokowi Itu Yang Saya Dengar Dan Saya Tangkap Kemudian Lanjut Yang Diluar Dugaan Ini Ya Soal Pulau Seribu Itu Al Maida Itu Memang Diluar Dugaan Semua Saya Berapa Kali Pernyampaikan Ahok Ini Tidak Perlu Diserang Serang Ahok Ini Kalau Dibiarkan Banyak Bicara Ya Dia Akan Kena Sendiri Nah Ini Contoh Kasus Akhirnya Akumulasi Tadi Dari Yang marah Marah Di Awal Sampai Sumber Warah Dan Lain Ini Kenalah Di Pulau Seribu Dan Ini Bukan Keinginan Kita Sebetulnya Kita Tidak Ingin Seperti Ini Apalagi Ahok Apalagi Partai Pendukung Dan Lainnya Peristiwa Ini Juga Sangat Berbahaya Berbahaya Bagi Kita Hidup Berbangsa Efeknya Kan Jadi 4 11 Kita Bersyukur Kita Lalui Dengan Baik Mudah-mudahan Tidak Ada Gelombang Gelombang Aksi Yang Besar Seperti Ini Karena Ini Sangat Beresiko Bagi Kita Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Kemudian Saya Yang ingin Menjecatat saya Yang pertama Dari semua Peristiwa ini Memang pertama Ahok Tokohnya Kedua itu Intelligent Saya mendapat Informasi Bahwa Pak Presiden Itu Pak Jokowi Tahunya 17 ribuan Saja Itu Banyak Yang Mengkonfirmasi Itu Jadi Siapa Ini yang Salah Ini Intelligent Yang mana Apakah Intelligent Bin Intelligent Polri Intelligent TNI Intelligent Kemhan Kan ada juga Intelligent Apa Intelligent Relawan Menarik Tadi Bung Andreas Sudah agak Nyindir Dimana Para Relawan Karena Kami dengar Pak Jokowi Lebih Banyak Mendengar Relawan Dalam Catatan Saya Semua Kegiatan Relawan Itu Dihadiri Pak Jokowi Padahal Banyak Peristiwa Atau Kegiatan Kegiatan Besar Lain Harusnya Dihadiri Pak Jokowi Belum Dihadiri Yang Kedua Pemahaman Saya Pak Jokowi Selama Ini Sebelum 14 Memahami Yang Namanya Rakyat Itu Relawan Bagian Dari Rakyat Relawan Ya Parpol Ada Tapi Belum Ini Betul Sejak 14 Baru Pak Jokowi Memahami Pentingnya Partai Politik Pak Jokowi Ini Meyakini Penting Partai Politik Kan Ketika Ada Kegaduhan Di Satu Tahun Pertama DPR Baru Pak Jokowi Memahami Bahwa Penting Ini Merangkul Partai Politik Dan sebagainya Baru Ada Perhatian Disitu Nah Nah Kalau Kita Ingin Lihat Peristiwa Silaturahmi Roadshow Sebetulnya Apa yang Lakukan Pak Jokowi Itu Berbahaya Ketika Mendatangi Mabes Pori Brimob Kostrat Kopassus Apalagi Ada Kalimat Kalimat Ada Ada Kalimat Ini Siap Dikerakkan Seakan-akan Ingin Menghadap Hadapkan TNI Pori Dengan Rakyat Ini Berbahaya Untung Dapat Diklarifikasi Dengan Cepat Kita Bersyukur Panglima TNI Juga Bisa Mengklarifikasi Dengan Baik Dan Umat Juga Bisa Mengerti Dan Sabar Ini Juga Kita Harus Syukuri Bahwa Ini Tidak Terjadi Hal-hal Yang Lain Kemudian Tapi Sisi Positifnya Banyak Ini Jadi Pada 11 Ini Positif Bagi Kita Berbangsa Dan Berdegara Terutama Pak Jokowi Positif Sekali Sebetulnya Akhirnya Pak Jokowi Mengerti Penting Dekat Dengan TNI Polri Kalau Kita Lihat Dua Tahun Kepemilihan Pak Jokowi Ini Kurang Memberi Perhatian Pada TNI Polri Jadi Sekarang Pak Jokowi Merasa Penting Merangkul Komponen TNI Polri Kemudian Yang Berikutnya Presiden Menurut saya Selama Ini Kurang Merangkul Umat Kurang Memberi Perhatian Atau Kalaupun Ada Yang Diingat Cuma En Umat Dia Saja Itu Juga Sekedarnya Dalam Peristiwa Ini Pak Presiden Baru Menyadari Penting Merangkul Umat Jadi Kalau Kita Mau Jujur Peristiwa 4 November Ini Peristiwa Sebetulnya Memberi Makna Yang Besar Bagi Bangsa Negara Khususnya Bagi Presiden Yang Sebelumnya Hanya Mementingkan Relawan Parpol Sebagian Bahkan Parpol Pertama Pendukung Juga Banyak Harapan Permintaannya Belum Bisa Dipenuhi Juga Oleh Pak Jokowi Karena Ada Permintaan PDIP Itu Yang Kita Paham Permintaan Digocek Juga Padahal Nyaris Itu Nyaris Itu Siapa Rini Suwadi BUMN Tapi Gak Jari Lagi Sempet Nanya Itu Seinget Saya Pak Jokowi Sempet Nanya Bagaimana Itu Kalau Gak Diterima Di DPR Artinya Sudah Sempet Mau Diganti Terus Agak Berkurang Mau Dimutasi Saja Pindah Ke Kementerian Lagi Akhirnya Malah Tetap Luar Biasa Jadi Luar Biasa Hubungan Antara Pak Jokowi 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 Memberi Perhatian Atau Menganggap Yang penting Ada Rerawan Sebagian Partai Politik Sekarang Sudah Berubah Pak Jokowi Menanggap Penting TNI Polri Umat Dan Lainnya Saya Kira Ini Penting Saya Kira Umat Juga Bukan Umat Islam Yang Dominant Tapi Juga Semua Umat Jadi Kebinekaan Kebangsaan Apa yang disampaikan oleh Presiden Saya Kira Harus Diimplementasikan Di Lapangan Begitu Dalam Program-program Yang Nyata Karena Bangsa Kita Ini Bangsa Yang Sangat Heterogen Kita Kaya Dengan Perbadean Dan Kita Kaya Dengan Keragaman Dan Perbedaan Dan Perlu Diperekat Dipersatukan Kemudian Kita Juga Sebagai Bangsa Demokrasi Demokratis Ketiga Terbesar Di dunia Juga Luar Biasa Mengalami Tingkatan Yang Luar Saya Di Komisi Dua Karena Selalu Bicara Pilkada Dan Pemilu Saya Selalu Menyampaikan Indonesia Luar Biasa Setiap Pilkada Setiap Pemilu Kita Mencapai Satu Green Terpentu Yang Terus Meningkat Sampai Yang Menyaka 269 Kita Bisa Sukses Bisa Susah Kalau Orang Di Luar Negeri Itu Gak Pernah Bingung Kok Bisa Indonesia Sangat Heterogen Dan Sebagainya Pemilu Kita Sangat Keras Tajam Dan Sebagainya Damai Dan Seterusnya Jadi Ini yang Kita Syukuri Yang Kita Syukuri Terakhir Itu 14 Peristiwa 14 Itu Satu Bentuk Lompatan Yang Lebih tinggi Lagi Sebagai Sebuah Bangsa Dalam Berbangsa Dan Bernegara Kemudian Yang Terakhir Ini Yang Mungkin Ditunggu Tunggu Ini Gimana Prabowo Girindra Jadi Waktu Pak Jokowi Datang Ke Hambalang Itu Ya Tentu Yang Dibicarakan Adalah Makro Ekonomi Politik Sosial Dan Lain Lain Tapi Kita Juga Tahu Bahwa Disitu Ada Yang Substansi Yaitu Menyikapi 4 November Saya Kira Baik Apa Yang Dilakukan Pak Jokowi Sekalipun Itu Bagian Dari Bentuk Kunjungan Balasan Atau Janji Pak Jokowi Yang Memang Dua Tahun Lalu Ingin Berjanji Datang Ke Diamat Di Hambalang Saya Kira Sesuatu Yang Baik Saya S7 Disitu Baru Berusaha Agar Ikut Membantulah Meredam Aksi 4 November 4 11 Itu Dan Kita 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 Ikut Terlibat Membantulah Ikut Menyejukkan Menenteramkan Agar Proses Aksi Demo Itu Bisa Berlangsung Damai Tidak Darkis Dan Kita Juga Partai Yang Tidak Mengerahkan Kader Kader Untuk Terlibat Aksi Aksi Itu Yang Coba Kita Lakukan Nah Yang Menarik Itu Kan Di Luar Dugaan Kita Semua Termasuk Pak Jokowi Kan Jumlahnya Sangat Dasuk Barulah Ada Kunjungan Kunjungan Kedua Jadi Barulah Bapak Jokowi Kan Manggil Mengundang Gerinda Memang Yang pertama Yang diundang Ke istana Saya Kira Itu Hubungannya Baik Tadi Kalau Memang Di Pembicaraan Itu Sebenarnya Bukan Berarti Gerinda Atau kita Ingin Bergabung Dalam Pemerintahan Di kabinet Bukan Sebenarnya Sikap Gerinda Teprabotus Kalau kita Flashback Ke belakang Itu selalu Seperti itu Yang disampaikan Kita selalu Mendukung Pemerintahan Selama Pro rakyat Selama Tidak Melanggar Undang-undang Kita Mendukung Selama ini Kita selalu Mendukung Kita Tetap Ada di Parlemen Memberikan Kritik Koreksi Kalau kita Anggap Yang kurang Pas Itu selalu Sampai hari ini Kita Konsisten Bahkan Setahu saya Teman-teman Kementerian Menteri di Parlemen Cukup senang Dan nyaman Dengan Gerinda Sekalipun berada Di kelompok Oposisi Kita Memberikan Koreksi Kritis Dengan cara-cara Yang baik Dengan cara-cara Yang Konstruktif Begitu Jadi tidak asal Beda Tidak asal Menolak Dan lain sebagainya Kemudian Ya memang Ini satu Luar biasa Memang Pak Prabowo Ini Buat kami Di Gerinda Dia sudah selesai Dengan dirinya Kira-kira begitu Dia ingin Hidupnya Diabdikan Untuk kepentingan Bangsa Negara Tidak cuma Pemikiran Jiwa Hartanya Bahkan rumahnya Itu juga Sudah Dihibahkan Sebagai Pak Depokan Itu bukan Untuk kepentingan Pribadi Jadi dia tinggalkan Semua Harta yang dimilikinya Untuk kepentingan Rakyat Kepentingan Bangsa Kalau kita Lihat itu kan Yang luar biasa Itu kan Medsos Ketika Pilpres Itu kan Coba Mengadu Dua tokoh Ini luar biasa Tapi kita Bersyukur Waktu itu Yang terakhir Itu Sudah mau Pelantikan Itu kan Isunya Kan ada Chaos Wah luar biasa Seperti itu Ada sikap yang luar biasa Dari beliau itu Beliau itu selalu Menghindari Apa ya Menghindari Tampil Menghindari Tampil Kira-kira gitu Bukan menghindari Media Tapi dia berusaha Menghindari Dia tidak ingin Memperkeruh Suasana Mempertajam Dan sebagainya Dia tampil Pada saat-saat yang memang Dibutuhkan Karakternya begitu Dia selalu tampil Pada saat-saat yang genting Pada saat yang dibutuhkan Begitu Kemudian juga Pada saat pelantikan Juga luar biasa Beliau bisa hadir Jadi sampai hari ini Banyak proses-proses Yang memang Menurut saya Terlihat lah Jiwa kebangsaan Nasionalisme Bahkan Kenegarawan ya Sampai akhirnya Saya mungkin juga Banyak orang Berkesimpulan Kalau Mas Andreas Tadi luar biasa tuh Partner strategis Sudah Mungkin kategorinya Bahkan ideologis Sudah naik tingkat Jadi Yang saya tangkap Pak Jokowi Kok lebih nyaman Sama Gerindra Padahal Gerindra kan Diluar posisinya Karena memang Inilah Pak Prabowo Dia sampaikan Tidak ingin menjegal Sampai 2019 Pak Prabowo itu Menyampaikan Sejak awal Ingin berkuasa Dengan cara Konstitusional Dia ini orang yang Apadanya Tidak munafik Terang-terangan Ingin berkuasa Iya ingin berkuasa Kenapa ingin berkuasa Punya kewenangan Punya alat Punya program Untuk mesejakkan rakyat Nah gitu Tapi dengan cara yang Konstitusional Dengan cara apa Ya membuat partai Membuat program Dan lain sebagainya Dan beliau juga Termasuk orang yang Tidak ingin Pemerintahan itu Berganti Atau berhenti Di tengah jalan Tidak begitu Karakter beliau Kita di Gerindra Kita persiapkan Untuk nanti Di pemilu 2019 Bukan pemilu 2018 Atau 2017 Tapi 2019 Itu sejak awal Itu Jadi kalau ada yang Ngompor-ngomporin Kayaknya Tidak mempan Itu di Gerindra Bungari Jadi kami itu Tegas Kita ingin berkompetisi Disampaikan juga Oleh beliau Ke Pak Jokowi Pak Jokowi Ya kalaupun nanti Kita berkompetisi Kembali Kita kan pair Sama-sama Dan Pak Jokowi juga Kelihatan tidak Apa namanya Tidak malu-malu Tidak sungkan Kita pernah berkompetisi Kita baik Kalaupun nanti Kita berkompetisi Kan disampaikan itu Seingat saya di Hambalang Jadi inilah tokoh Yang kita butuhkan Di negeri yang beragam ini Negeri yang berbeda ini Negeri yang plural ini Negeri dengan masyarakatnya Yang memang belum Semuanya cerdas Kita butuh tokoh-tokoh Bangsa Yang simpatik Yang negarawan Yang mengepentingkan Kepentingan bangsa Negara di atas Kepentingan partai Atau rakyat sendiri Yang menarik begini Orang ada Sebagian orang Berpikirnya Harusnya diambil Momentum ini Diambil Ini oleh partai oposisi Situasi kan begitu Bungari kan Ya suas Agak tersudut lah Mungkin bahasanya begitu Pak Topember itu Presiden begitu Tapi kan kita Tidak mengambil Momentum ini Untuk kepentingan partai Justru kita Mengambil bagian Mendukung pemerintahan Kan luar biasa itu Kan begitu Bungari Ada kalimat Pak Prabowo Kami siap mendukung Kapapun dimanapun Gitu ya Pemerintahan Itu selalu Tapi sekali lagi Ini Jangan diartikan Gerinda ingin ada Di kabinet Seperti Bung Andreas Sekedar ingin Menteri Tidak Kita tidak Seperti itu Kita senang Berada di luar Di parlemen Menjadi bagian Daripada Bangsa ini Sampaikan juga Oleh beliau Kita tidak ingin Membeo Kita tetap Mengkritisi Dan mengkoreksi Selama itu Yang kita pandang Perlu dikritisi Dan koreksi Saya kira itu Poin-poin Penting Sementara Nanti mungkin Kita bisa Diskusi Panjang lebar Saya sih Pribadi Bung Ari Tidak perlu Ada resapel jilid Tiga Sekalipun Namanya Banyak politisi Banyak juga Yang ngantri Itu Ya Bung Raya Kalau politisi Politisi Yang Yang merasa Masuk dalam Daftar Calon menteri Mungkin ingin Mengambil bagian Perlu ada jilid ketiga Tapi Gerindra Merasa Tidak perlulah Sudah dua kali Resapel Mudah-mudahan Di sisa waktu Tiga tahun ini Pak Jokowi Di JK Bisa menyelesaikan Programnya dengan baik Saya kira itu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Aplaus untuk Bang Reza Yang disampaikan Sebenarnya Mengafirmasi Pembacaan publik Selama ini Bahwa Ya Pak Prabowo Dengan partai Gerindranya Memang Yang saya kenal Sejak saya dulu Masih di Kodel Mas Riza Pak Prabowo Ini memang Waktu Diundang Menjadi Pembicara pertama Utama Waktu Public lecture Di Sukung Saya sedikit Pada saat itu Banyak orang Kemudian Berubah Penilainya Tentang Pak Prabowo Bahwa Ya orang ini memang Yang sudah selesai Dengan dirinya Dan memang Tidak politik Lurus Jelas komitmennya Tidak ada Daerah Abu-Abu atau apa Jelas sikapnya terbaca Jadi Fem Ini yang menarik Bahwa Ini juga Yang tidak Jaim ya Karena memang ada Pemimpin partai Yang Jaim Yang suka Jaim Kalau tidak Ngomong dan kritik Ngomong apa adanya Apa yang ditangkap Di layar Dimonitor Di televisi Ya itu Pak Prabowo Sementara ada Pemimpin partai lain Yang mungkin senyum Tapi tindakan di belakangnya Lain daripada itu Jadi Unsur Jaimnya Luar biasa Soal tafsir Itu siapa Silahkan Teman-teman Media Menafsirkan sendiri Tapi Soal firm Dan sikap ini Yang menarik Sehingga Yang tadi kata Apa namanya Pak Andrias Bahwa chemistry Ketika orang Semua sudah terbuka Tidak ada tendensi Tidak ada kepentingan Di balik itu Pembicaraan menjadi Lebih menarik Nah Diskusi kita menarik Sehingga Teman-teman Redaksi Ini mengumpulkan Beberapa Banyak pertanyaan Dari netizen Ada 1 2 3 4 Saya bacakan Sebelum Pertanyaan dari Floor Pertama dari Budi Ini Budi 70 Tinggal nanti ada Ibu Budi Abis ini Alternatif Jadi pertanyaan Dari netizen ini Alternatif koalisi Baru Yang ketiga Versi Bung Re Saya pikir Janganlah Tolonglah ya Pak Jokowi Bagaimanapun Wajah Islam Masih sangat diperlukan Pemerintah Justru ketika Politik identitas Lagi ngetrend Terima kasih Setuju ya Tadi Bung Re Juga tidak berharap Sekedar yang ketiga Yang terjadi Tapi kan Biasa kalau pengamat Politik itu selalu Membuat Apa namanya Skenario Di harapan Ketika terjadi Salah itu Skenarionya yang terjadi Yang kedua Dari Putra Nalendra Menurut Nara sumber Dengan Dengan alur Politik pendukung Yang Dalam tenang petik Makin lucu ini Akankah Ada elemen Of surprise Yang dilakukan oleh Pak Jokowi Selanjutnya Terhadap para pendukung Yang ketiga Pertanyaan Dari Supriyadi Santosa Perbedaan antara Sikap Kepala Yang pro Pemerintah Dan badan Serta Buntut Yang tanggal 4 November Lalu Seperti punya agenda Tersendiri Nah ini Tadi yang Seperti Mengafirmasi Antara sikap Elit dan Grace root Itu ada Kebingungan Seperti punya agenda Tersendiri Itu sepertinya Terjadi Lebih karena Strategi Sebagai hasil Hitung-hitungan Kawan ideologis Kawan strategis Dan kawan taktis Atau karena Lebih faktor Kebingungan Atau friksi Dalam diri Park Paul Itu sendiri Terima kasih Jadi Kok berbeda Antara Pimpinan Elit partai Dan bagaimana Basis dukungan Di grace root Yang ketiga Dari At BMK BMK Gul Titip ramalan Cuaca Politik Pak Untuk diwaspadai Risiko Masih akan terjadi Supraya di Santosa Lagi Kawan ideologis Kawan strategis Dan kawan taktis Pertubuhan Perubahan Angin Di akhir November Ini Dan awal Desember Angin dari Sakol Di tengah Atau akhir Desember Dan waspadai Badai lokal Di awal tahun Sampai dengan Maret Eh Ini mungkin terkait Juga Ditambah lagi BMK BMK Gul Titip ramalan Cuaca politik Untuk diwaspadai Risiko Masih akan terjadi Perubahan Angin Politik Di akhir November Dan awal November Angin Disafel Di tengah Atau di akhir Desember Waspadai Badai lokal Politik lokal Di awal Tahun Sampai dengan Maret Hehehe Itu ada Empat Pertanyaan Dari netizen Karena Kita Live streaming Meramaikan situasi Didepilihkan oleh Teman-teman redaksi Sementara ada tambahan Pertanyaan dari floor Untuk menajamkan Distribusi kita Terkait Apa namanya Topik diskusi kita Hari ini Silahkan Pak Jadi tadi kan Pak Ray Sudah menyampaikan Sudah menyebutkan Beberapa partai Cuman satu Terkait demokrat Jadi yang belum jelas Posisinya hari ini Demokrat Karena yang kelihatan Seolah-olah Demokrat yang hari ini Head to head Dengan pemerintahan Satu misalnya Culmalarangeng Sudah dipanggil kemarin Ke KPK Seperti yang kita tahu Culmalarangeng adalah Salah satu pendukung Pak SBY Pada waktu itu Nah yang ingin saya tanyakan Di mana posisi Demokrat hari ini Apakah memang Pemerintah Pak Jokowi ini Sengaja untuk Tidak melibatkan SBY Karena selama ini Bukan SBY saja Yang belum dipanggil Dan tidak pernah Disinggung sama sekali Ya cuma disindir Disindir sedikit saja Ibu Mega Ketemu dengan Setia Novanto Ketua Umum Golkar Dan sebagainya Begitu juga Ibu Mega ketemu dengan Setia Novanto Dan Ketua Umum PAN Jadi Suasana yang tadinya Manas Dalam konteks Media Menjadi lebih dingin Dan sejuk Dalam hal itu Memang Parti politik Mengambil peran Yang sangat baik Yaitu Bisa menyelesaikan Konflik dalam masyarakat Itu yang pertama Yang kedua Kalau kita melihat Politik Sebagai Politik Indonesia ya Sebagai Sejarah konflik Sebetulnya Memang belum selesai Kalau kita melihat Kanvas Bung Karno Itu memang Antara nasionalis Dengan Islam Setelah komunis 65 Diancurkan Itu memang Sampai sekarang Selalu melakukan Silang pendapat Sampai dengan konflik Nah kemarin itu Sebenarnya simbol Dari konflik Antara nasionalis Dan Islam Dan sampai sekarang Memang belum selesai Kalau kita melihat Kanvas dari Clifford Gis Misalnya Ini juga Konfliknya Antara Santri Dan Nabangan Meskipun Dalam hal ini Belum tentu Parti politik Kalau kita melihat Warna seperti kemarin itu Juga belum tentu Agama Islam Tetapi hanya Masa-masa yang Warnanya Kelihatan Islam Mohon Penjelasan Oleh Pak Prabowo Dipinjamkan ke Pak Jokowi Itu Palomo Bukan ya Mas Yang dulu kan ada Kuda putih Kesayangannya Pak Prabowo Kalau misalnya itu Palomo Kemudian ini akan menjadi Menarik Karena bagaimanapun Dalam kaitannya Dengan tiga orang Pemimpin yang Jawa ini Kuda sudah menjadi Satu Simbol tertentu Yang menarik Untuk dibaca Itu saja Palomo Atau bukan Terima kasih Posi tapi Apa namanya Posisinya Abu-abu Dan hari ini Seperti Dihadap-hadakan Seperti dengan Pemerintah Dengan Pak Jokowi Seperti apa Posi Partai Demokrat Hari ini Mungkin Paling tepat Untuk nanti Bang Re Karena Tidak pas Untuk Pas Andreas Dan Bum Reza Untuk menjawabnya Bagaimana Posi Partai Demokrat Hari ini Dan bagaimana Posi SBI Yang kedua Dari Paswantoro Terkait peran Dan fungsi Partai Memang Menelesaikan Konflik di masyarakat Sudah ditunjukkan Dan bagaimana Terkait dengan Sebenarnya Diktum abadi Bahwa Politik Indonesia Adalah sejarah konflik Bahwa Itu hanya Persoalan Apa namanya Ada presidennya Di masa lalu Terkait Apa namanya Sejarah konflik Partai politik di Indonesia Dari Membaca Dengan kanvas Nasakomnya Bung Karno Yang ketiga Dari Mas Bukti Di para media Terkait kuda putih Yang diberikan Ke Pak Pak Jokowi Dari Pak Bro Bawang Apakah Hamanya Palomo Mungkin dari Bang Riri Silahkan Ya Bayangan saya Pak Jokowi Memang pada posisi Memilih Antara Mau mendekat Kepada Prabowo Atau mau mendekat Kepada SBI Kelihatan Sekali Sulit Artinya begini Posisinya Tidak bisa Menyatukan Keduanya Karena pada dasarnya Keduanya juga Agak sulit Bertemu Anda bisa bayangkan Itu Kalau kita kaji Kembali Riwayat pertemuan Antara Jokowi Dengan Oh sorry Antara Pak Prabowo Dengan SBI Itu adalah Riwayat Politik yang Tidak akur Gila-gila gitu ya Sejak dari mereka Kalau kita dengar Misalnya sejak mereka Dari Kesatuan TNI 2004 mereka bersaing Ibu Prabowo Dengan Ibu Mega SBI Dengan Pak Jeka 2009 juga Mereka bersaing kembali Dan di 2014 ini Tentu tidak ada persaingan Cuma ada persaingan Di Pilkara DKI Jakarta Nah itu juga bisa kita pahami Mengapa kemudian Gerbong non-ahok itu Tidak bisa dalam satu kelompok Karena ada aktornya Aktor salah satunya adalah Partai Demokrat Dalam hal ini Pak SBI Yang kalau kita baca Lagi-lagi Sejarahnya Hampir sulit Kelihatan mereka bertemu Antara Pak Prabowo Dengan Pak SBI Nah mungkin Pak Jokowi baca ini Kalau Beliau ingin dekati Seseorang Di antara dua tokoh ini Harus milih Tidak bisa kayaknya Memasukkannya Dalam satu gerbong Secara bersamaan Jadi Bisa jadi Sebetulnya Yang tidak menjadi Yang beremas Apa namanya Yang apa istilahnya itu ya Yang sulit Ketemu itu Bukan Pak SBI Dengan Pak Jokowi Tapi yang sulit itu adalah Mempertemukan Pak Prabowo Dengan Pak SBI Di dalam satu Ruangan gitu Nah Itu pilihan pertamanya Oleh karena itu ya Pak Jokowi Kelihatan memilih Pak Prabowo Tapi bukan karena itu Alasan tunggalnya gitu loh Bukan karena Alasan tunggalnya itu Bukan karena Sulit mempertemukan Dua mantan jenderal ini Di dalam satu Meja itu Tapi juga ada Kecenderungan politik Pak Jokowi Memang untuk memilih Pak Prabowo Nah Apa itu Kecenderungan politiknya Ya Tadi udah disebutkan Pada dasarnya kan Tidak ada konflik yang Keras antara Pak Jokowi Katakanlah misalnya Dengan Partai Pendukung Dengan Pak Prabowo Dengan partainya sendiri Di 2004 Mereka bekerja sama Ketika sama-sama Mau mencalonkan diri Sebagai calon presiden Dan wakil presiden Dan seterusnya 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 Jadi Riwayat Tidak ada Riwayat Persetuan yang keras Antara Pak Jokowi Dengan Dan Partai Pendukung Dengan PDI Dengan Pak Prabowo Dengan tentu Partai yang dibentuk Olehnya dia gitu Kecuali pada Pilpres kemarin Gitu Tapi Riwayat sebelumnya Adalah riwayat yang Bahkan boleh disebut Berjalan Deringan Seimbang Dan seterusnya Nah Itu alasan pertama Alasan kedua Saya sih melihatnya Pak Jokowi ini Memang Mau mengatakan Bahwa Pak SB itu Sudah pada level Bukan lagi oposisi Bagi dirinya gitu Tapi udah seteru politik Istilah saya itu Jadi seteru politik itu Sudah agak naik sedikit Dibandingkan oposisi Kalau oposisi itu kan Peran-peran yang dilakukan Oleh seperti PKS Gerindra Kalau benar ya benar Kalau salah ya Dikoreksi Kan kira-kira gitu Itu yang oposisi Kalau seteru ini Pokoknya harus berbeda Gitu loh Kalau kawan ke A Kita ke B Kalau dia ke B Kita ke A Kira-kira gitu loh Dan seterusnya gitu Jadi Pak SBI Pak Jokowi sendiri Menurut saya Dalam posisi itu Nah Pertanyaannya adalah Mengapa Pak Jokowi Sampai pada posisi itu Nah mungkin ada beberapa penjelas Di luar penjelas yang saya tidak tahu Nanti mungkin Pak Andreas bisa menjelaskannya Ada Kalau kita baca kembali Sebetulnya ada kerumitan Pada Pak SBI Kerumitannya apa Ini Apa namanya Persoalan Psikologik Mantan presiden Yang jadi ketua partai Gitu loh kira-kira Jadi kan Apa namanya Ketika beliau Selesai jadi presiden Dua kali Tiba-tiba Menjabat ketua partai Tidak bisa lagi Muncul sebagai Toko negarawan Gak mungkin sulit Dia harus berbicara Politik harian Dalam kapasitannya Sebagai ketua partai Ketika beliau Berbicara politik harian Gak ada yang bisa Membuat ratingnya naik Kecuali harus Bersikap berbeda Dengan Pak Jokowi Ya kalau Mau sama dengan Pak Jokowi Nasibnya ya Gak akan sepopuler Pak Jokowi Kan diri-kira gitu ya Itu ininya Gak akan dilirik orang Itu ininya kan Nah yang bisa Membuat kita Apa istilahnya itu ya Kelihatan Dalam peran politik itu adalah Mau tidak mau Kita harus berhadapan Dengan Pak Jokowi Nah Ketika Pak Apa namanya Pak SBI Memposisikan dirinya Berhadapan Dengan Pak Jokowi itu Dia bersentuhan Dengan politik harian Dan kemudian Direspon dengan 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 apa Dengan cepat juga Oleh pihak istana gitu Itu terlihat misalnya Dengan Apa istilahnya itu ya Beliau berpilih atau apa Tiba-tiba Pak Jokowi Datang ke Hambalang Gak ngomong apa-apa Hanya senyum Dan kira-kira gitu ya Beliau men-tweetkan apa Dibalas oleh Pak Jokowi Dengan kata-kata Saya pikir Apa namanya Persaingan yang keras itu Sudah mulai dari disitu Jadi mulai dari soal Hambalang Terlalu di tengah-tengahnya Saya lupa ada peristiwa juga Bersaut-sautan Antara Pak Jokowi Dengan Pak SBI Nah baru meloncat Ke soal TVF Berkas TVF Munir yang hilang Terakhir adalah peristiwa Pidatonya Pak SBI Pertanggal 2 November Sebelum 4 November itu Yang menurut saya Itu sangat mungkin Bisa jadi sangat Apa namanya ya Sangat Sangat Bukan apa namanya Sangat Mengejutkan Pak Jokowi Pidatonya Pak SBI itu Karena memperkenalkan istilah baru Di dalam Dunia Perlebaran kita Yaitu Lebaran kuda Dan sebagainya Jadi Sangat bisa Kalau dilihat kronologi itu Sangat bisa dipahami Kalau kemudian Pak Jokowi Memproposisikan Ini bukan lagi sebagai Teman oposisi Tapi sudah seteru Politik saya Itu kira-kira Itu alasan Itu alasan Yang kita bisa baca Tapi tentu mungkin Ada alasan lain Yang kita gak tahu Nanti mungkin Pak Andres Nah oleh karena itulah Kemudian Saya bisa melihatnya Mengapa Pak Jokowi Tidak menemui Pak SBI Karena Level Pak SBI itu Bukan lagi posisi Tapi seteru politik Jadi ya Anda disitulah Saya disini Kita keras-kerasan aja Anda keras disitu Saya keras disini Ya sana sini Sudah Definisinya Anda saya Anda saya Anda saya Bukan kita lagi Nah Oleh karena itu Ketika saya mengatakan Apakah mungkin Prabowo Persus dengan Gerindra masuk ke dalam Meskipun Bung Riza mengatakan Ya itu Gayanya Pak Prabowo Begitu gitu Ya kalau kita baca ini Gak ada kesulitan Gak ada kesulitan ideologis Gak ada kesulitan pisioner Gak ada kesulitan historis Memang untuk masuk Prabowo Masuk ke dalam Koalisi besar ini Gak ada kesulitan apa-apa gitu Masuk ke dalam gitu Karena gak ada konflik politik Di antara mereka yang kuat Ya kalau persaingan Biasakan tahun 2014 Ya mereka sudah Saring paham Ini namanya juga persaingan Tapi tidak ada Kronologi mereka bersaing Secara ketat Beda dengan SBI Yang saya sebutkan itu tadi gitu Prabowo dengan SBI itu Justru yang sulit Menurut saya Dipertemukan dalam satu forum Gitu loh gira-gira Nah tapi kalau dengan Pak Jokowi Baik partainya Mau partainya Gak ada Satu Perbedaan Sikap Anda bisa lihat juga Tema-tema yang mereka usung Waktu pemilu kemarin Tema-tema kemandirian bangsa Ketuan negara Dan seterusnya Yang berbeda mereka itu Soal implementasi dari Tema-tema besar yang mereka usung Bagaimana cara Yang disebut dengan kemandirian Macam-macam itu ya Dalam praktek Atau implementasinya Disitulah Saya melihat Potensi Gerindra masuk ke dalam itu Mungkin Gitu Apalagi ditambah tadi Tadi ditambahkan oleh Bu Andrea Sebetulnya memperkuat Yang saya bayangkan Mungkin bagi Pak Jokowi Jauh lebih nyaman Berkoalisi dengan Prabowo Dengan style Kalau berkawannya berkawan Kira-kira gitu Kira-kira begitu Daripada Berkawan dengan orang Yang mau nikmat sendiri Mau senang sendiri Mau madunya sendiri Gitu loh kira-kira Dan seterusnya Madunya sendiri itu Kalau urusan yang Undang-undang Tidak ada masalah Tapi kalau urusan sudah sampai Soal penjatuhan presiden Jelas-jelas itu Ujian paling tinggi dari koalisi Ya disitu Ujian paling tertinggi Teman koalisi atau tidak Koalisi itu Dia mau Mempertahankan saya Sebagai presiden Atau ikut menjatuhkan saya Sebagai presiden Kan itu aja Ujian paling tertinggi Kalau beda-beda soal Soal undang-undang Saya mau proporsional terbuka Dia mau proporsional tertutup Masih bisa negosiable Kalau soal undang-undang Seperti itu Disitu bayangan saya Nah oleh karena itulah Apa namanya Tidak apa namanya Bayangan saya bahwa Tadi sebetulnya ini kan Persinya Bung Riza ya Kalau kita baca Beberapa pernyataan Dari orang Gerindra sendiri Yang sebetulnya Sudah mulai agak welcome Dengan kemungkinan Masuk ke dalam Struktur kabinet Apa istilahnya itu ya Pak Jokowi gitu Apakah Gerindra akan untung Itu dulu pertanyaannya Kalau misalnya Kita kan bicara ininya dulu ya Kalau dilihat dari Yang saya sebutkan tadi sih Untung dua hal Atau setidaknya tiga Pertama Kali pertama mungkin Dalam sejarah demokrasi Partai Gerindra Mereka masuk dalam kekuasaan Sejak mereka dibentuk Hingga hari ini Satu-satunya partai Di Republik ini Yang belum pernah berkuasa Yaitu Gerindra Benar gak? Benar gak ya? Satu-satunya Di 2004 mereka oposisi 2009 oposisi 2014 oposisi juga Sebenarnya gitu Jadi tiga kali pemilu Satu-satunya partai Yang belum merasakan nikmatnya 2004? Belum Belum Tapi Pak Prabowo Ikut sebagai calon Jadi Apa namanya Dua kali pemilu Dengan tiga kali Beliau sebagai calon Kira-kira begitu 2009 calon Oke Sudah 4 juga Sudah 2004 itu sudah Sebab 2009 itu Beliau dengan yang lain Kompetensi Golkar Golkar ya Golkar Genggakol 2009 2009 2004 Oh iya Nah oke 2009 ya Kompetensi Golkar Kompetensi Golkar Kajakan Kalah Oh iya Kompetensi Golkar Kalah ya Nah jadi Satu-satunya Yang belum pernah berkuasa Ini adalah Partai Gerindra Atau ikut menikmati Kekuasaan Partai Gerindra Kita lihat saja PKS 1999 2004 masuk Ya Di 2000 Bahkan 2009 Mereka juga masih masuk PKS ya Kemudian PAN Ya kita sudah tahu Kemudian PKB Hampir setiap pemilu Dia masuk P3 juga begitu PDI memang Di 2004 2009 Oposisi 2014 Dapat kekuasaan Jadi Satu-satunya Partai Jadi ya mungkin Ada sedikit Berubah pikiran Apa salahnya Mencoba dulu Merasakan kekuasaan Kira-kira begitu Mereka tahu Besok hari Benar-benar Berkuasa sendiri Bisa juga begitu Itu tentu Analisis Remeh-temehnya Nah yang kedua adalah Masa ada waktu Kok 2,5 tahun minimal Bagi Gerindra Untuk ikut terlibat Dalam kekuasaan ini Nah yang ketiga Tentu saja Ya Saya pikir Lagak partai politik kita Kalau mau berkoalisi itu Tidak ada yang mau Berkoalisi ikhlas itu Tidak ada Gini-gini Nah dikasih kursi saja Tidak setia apalagi Tidak dikasih kursi Ya kan Sejelah saja Sudah dikasih kursi Datangnya di tengah jalan lagi Coba Tidak ikut nih Ini kan partai Tidak ikut kempanye Ya kan Sebelumnya ikut disana malah Kan geririk itu Di tengah jalan Dikasih kursi Itu saja Partai yang begitu saja Tidak berkeringat Tidak ikut mendukung Tidak ngeluarin apa-apa Dapat jatah satu kursi Itu saja yang tidak setia Anda bisa bayangkan Yang tidak tahu saya Ini kan saya mau membaca Saya mau mengadakan Lagaknya partai politik kita Di Indonesia Dikasih kursi saja Bisa tidak setia Apalagi tidak dikasih kursi Gira-gira begitu Nah oleh karena itu Sangat memungkinkan Kalau misalnya Ada tiga tawaran kursi Yang kita sebutkan tadi Kepada gerindranya Dengan tiga Pertimbangan ini Ya saya tidak tahu Apakah gerindra akan Masuk atau tidak Di dalam kabinet Cuma ya Kalau kita lihat Beberapa respon dari gerindrasi Juga tidak terlalu Apa namanya Meresah Apa namanya Tidak terlalu Defensif Kami tidak bisa Ada juga yang mengatakan Ya dipikirkan Ya bisa masuk juga Nah apakah akan terjadi Setelahnya Walau alam disuap Hanya Allah yang tahu Kata dusron ya Terima kasih Langsung saja Baik Terima kasih Saya kira Yang pertanyaan pertama Dimana posisi demokrat Saya terusnya jawab ya Ya Konon Kira juga mungkin Tidak jelas juga Saya kira Soal ini pertama Tadi bahwa Ya partai politik Memainkan peran Ya diplom Kalau saya bilang Diplomasi silaturahim Itu bagus sekali Memang disini Saya kira Memang Pak Jokowi Akhirnya kelihatan sendiri Pak Jokowi Kesana Ya arti Ibu Megan Membackup dengan Ya bertemu dengan Beberapa toko Tapi Pak Jokowi Rajin bertemu Kemana-mana Saya kira ini Pengalaman Bagus buat Bagaimana Seorang pemimpin Ya dan Seperti tadi juga Bung Risa sampaikan Ya Beliau mengenal Lebih banyak Lebih banyak elemen Masyarakat gitu Dan Itu adalah Kelompok-kelompok Strategis Kelompok-kelompok Strategis Dengan toko-toko Toko-toko Agama Pemimpin-pemimpin Agama Ya di luar Mainstream Utama Juga dengan Ini apa Toko-toko Militer Kemudian juga Dengan Pimpinan Partai Politik Nah disini Nah disini Saya kira Ada pembelajaran Politik baru Artinya Buat Pak Jokowi Sendiri Pengalaman yang Luar biasa Karena kita tahu Kami juga Paham betul Dalam proses Bagaimana Transformasi Dari Terima kasih Meredakan Situasi Di 4 november Itu Saya kira Suatu hal Yang Apa ya Ya pertama Ekspresi yang Menurut saya Bagus sekali Gitu Bagaimana Umat Itu mereka Menyampaikan Secara Ya secara Ya damai Dengan Apa yang Ingin diekspresikan Terhadap Apa yang tadi Juga Bung Risa Sampaikan Suatu hal Yang Ya Orang Mau bilang Apa Terlepas Terus Apakah Pak Ahok Mengatakan Tapi Ini Menyentuh Menyentuh Perasaan Orang Dan Ekspresi Itu Saya kira Pas Dan tepat Tidak Disampaikan Dengan Jumlah Yang Juga Begitu Banyak Tentu Ini Suatu Hal Yang Buat Kita Pengalaman Baru Juga Untuk Kita Semua Dan Itu Tidak Saya Menurut saya Tidak Ada Kaitan Dengan Konflik Antara Nasionalis Dan Islam Tapi Lebih Bagaimana Ekspresi Demokrasi Ekspresi Dan Mungkin Orang Tidak Tidak Bisa Memahami Itu Di Luar Indonesia Tidak Bisa Memahami Itu Di Luar Konteks Indonesia Ini Ya Inilah Indonesia Dan Bagaimana Penyelesaian Secara Silaturahim pun Itulah Indonesia Saya Saya Kira Satu Hal Yang Mungkin Dari Kacamata Politik Dari Kacamata Politik Ya Ini Sesuatu Yang Sesuatu Yang Menarik Kalau Di Dalam Kacamata Frame Politik Barat Ini Kan Buat Mereka Hal Yang Tidak Terlalu Ini Tetapi Ya Ini Realite Politik Indonesia Buat Kita Ini Suatu Hal Yang Menarik Untuk Kita Apa Kita Ya Kita Lihat Ini Sebagai Suatu Pengalaman Baru Di Dalam Demokrasi Kita Kalau Dilihat Dari Segi Jumlahnya Kan Suatu Jumlah Yang Ya Mungkin Dibandingkan Apa Perbandingan Saya masih ingat Benar Itu Bandingannya Itu Dengan Peristiwa Ketika Ibu Megatila Jadi Dilantik Tahun Berapa Sembilan Sembilan Begitu Banyak Orang Berkumpul Di Sekitar Apa Di Sekitar Bundaran HI Waktu Itu Ya Jumlahnya Kurang Kurang Lebih Apa Seperti Itulah Sehingga Ya Menurut saya Tidak ada Bukan Persoalan Nasionalis Dan Islam Di Dalam Konteks Cliver Gates Tapi Ini Adalah Apa Ekspresi Ekspresi Dari Ya Orang Yang Kelompok Yang Merasa Bahwa Ada Hal Yang Ada Hal Yang Mereka Tidak Puas Ada Hal Yang Mereka Merasa Tidak Puas Dan Ya Itu Wajar Di Dalam Suatu Negara Yang Demokratis Kemudian Dari Pak Bakti Tadi Ini Pertanyaan Khusus Ini Karena Soal Simbol Kuda Putih Saya Terlalu Mengerti Soal Ini Nanti Pak Apa Bang Bisa Yang Akan Menjawab Nah Kemudian Dari Pertanyaan Netizen Soal Tingkat Perkawanan Politik Saya Melihat Disini Di dalam Proses Politik Yang Berjalan Ini Terfilter Dari Kacamata Bagaimana Saya Kalau Kita Dalam Posisi Harus Memilih Disitu Kelihatan Kelihatan Tadi Disinggung Juga Oleh Bung Rai Terhadap Siapa Saya Berbicara Apa Terhadap Siapa Saya Berbicara Apa Di dalam Politik Itu penting Trust Itu penting Saya Tidak Mungkin Berbicara Sesuatu Yang Strategis Terhadap Orang Yang Kemudian Ini Susah Atau Saya Bicara Terlalu Jauh Dengan Siapa Itu Terfilter Terfilter Di dalam Proses Ini Dan Bahwa Kemudian Apakah Itu Berujung Sampai Pada Ya Ada Konstelasi Baru Di dalam Kabinet Kita Lihat Tapi Menurut Saya Penting Bagi Siapapun Yang Berada Dalam Posisi Berkuasa Dalam hal ini Tentu Pak Jokowi Ya Di dalam Konteks Kalau PD Perjuangan Kita Sudah Hafal Ini Ya Apa Ya Siapa Saya berbicara Apa Ini Pelajaran Pertama Di dalam Ketika Baca buku Di bawah Bendera Revolusi Jadi Jadi Sudah 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 Soal Ini Nah Sehingga Apa Ya Konteks Ini Ya Buat Pak Jokowi Tentu Suatu Hal Yang Ya Mungkin Dalam Tanda Petik Baru Dan Menarik Apakah Kemudian Ini Berujung Sampai Kepada Perubahan Di Dalam Kabinet Ya Itu Saya Tahu Kita Lihatlah Nanti Dan Apakah Juga Buat Gerindra Ini Penting Sekali Sampai Dengan Harus Ada Menjawab Itu Meskipun Itu Pandangan Pribadi Beliau Tapi Saya Kira Ekspresi Itu Saya Tidak Melihat Gerindra Getol Getol Mesti Dapat Ini Saya Tidak Melihat Itu Juga Artinya Kacamata Pribadi Saya Melihat Gerindra Bukan Tipe Seperti Itu Pak Prabowo Bukan Tipe Seperti Itu Pak Prabowo Buat Beliau Lebih penting Berbicara Tentang Hal-hal Yang Yaitu Strategis Dengan Kemistri Yang Punya Trust Yang Bisa Nyambung Antara Pemimpin Yang Mereka Mempunyai Pengalaman Di dalam Kesejarahan Politik Di Indonesia Dan Buat Pak Prabowo Terhadap Siapa Dia Berbicara Apa Itu Juga Kelihatan Jadi Kemistri Kemistrinya Itu Kelihatan Di situ Saya Kira Itu Yang Saya Tangkap Di dalam Proses Politik Ini Kalau Dari Pertanyaan Tingkat Perkawanan Politik Ini Terima kasih Terima kasih Silahkan Langsung Jadi Memang Menarik SBY Versus Jokowi Mudah-mudahan Minggu depan Judulnya Tidak Ini Mas Hari Memang Pak SB Ini Presiden Sekalipun Ekspektasi Masyarakat Kan Tinggi Sekali Masyarakat Kita Ini Ekspektasinya Gak Cukup 5% Mungkin 7% Kira-kira Gitu Sekalipun Permintan PSB Secara umum Menurut saya Sudah Cukup Baik Tidak Mudah Memimpin 10 tahun Kemudian Yang Kedua PSB Ini Kan Kalau Dibandingin Pak Jokowi Kan Pak Jokowi Baru 2 tahun Kira-kira Kan Begitu Kemudian PSB Merasa Ya Umur Lebih Senior Kemudian Kedua Mungkin PSB Merasa Ya Lebih Berpengalaman Dia Juga Ketua Umum Kalau Pak Jokowi Kan Disebutnya Petugas Partai Kalau Pak SB Kan Ketua Umum Partai Partai Ranking 4 Dan Pernah Jadi Partai The Rolling Party Partai Pemenang Pemilu 2009 Dan Banyak Hal Memang Tidak Mudah Mempersatukan Pak Jokowi Dengan Pak SB Memang Tidak Mudah Dengan Realita Yang Kita Tahu Bersama Begitu Tapi Saya Pribadi Justru Sebaliknya Saya Pribadi Ingin Saya Kira Semua Bangsa Ingin Pak Jokowi Ketemulah Dengan Pak SBY Boleh Boleh Saja Masing Merasa Tidak Pas Tapi Perlihatkan Kerukunan Di antara Kedua Toko Ini Pada Rakyat Kalau Ingin Kita Kedepan Lebih Sejuk Lebih Damai Boleh Saja Masing Masing Mengambil Garis Yang Berbeda Pilihan Yang Berbeda Tapi Saya Kira Masyarakat Perlu Dipertontonkan Perlu Diperlihatkan Dengan Keteladanan Silaturahmi Yang Adalah Menurut Saya Begitu Saya Tidak Tau Siapa Yang Harus Mulai Apakah Pak SB Yang Mulai Atau Pak Jokowi Yang Mulai Tapi Saya Kira Siapa Yang Memulai Dia Lebih Mulia Sebenarnya Kalau kita Pahami Pak SB Sudah Mancing Mancing Datang Kemenko Terus Naik Ke Apres Belum Dipanggil Gerbang Belum Kebuka Mudah Mudah Itu Jadi Catatan pertama Saya Kira Penting Kedua Tokoh Ini Bertemu Dalam Situasi Seperti Ini Ekonomi Kan Belum Kelihatan Juga Membaik Jadi Ekonomi Yang Perkiraan Para Pengamat Ekonomi Satu Dua Tahun Kedepan Belum Membaik Saya Kira Marilah Situasi Politik Kita Sejukar Tokoh Apalagi Soal Sosial Juga Tambah Lagi Kasus Agama 4 November Mudah-mudahan Tidak Menyulut Masalah-masalah Baru Tapi Justru Sebaliknya Kasus Skul Marah Rangeng Menarik Sah saja Orang Beranggapan Bahwa Ini kan Mulai Lagi Oposisi Atau Partai Bukan Partai Pemerintah Mulai Dipanggil Panggil KPK Ini kan Selalu Menjadi Apa Ya Catatan lah Bagi Sebagian Orang Melihatnya Sekalipun Kita sadari Kasus Ini kan Kasus Lama Dan Memang Harusnya Sudah Ya Kalau Kita Lihat Ini kan Memang Sudah Saatnya Sudah Harusnya Ditangkap Dan Lain Mohon Maaf Kalau Mungkin Saya Salah Tapi Jadi Pertanyaan Kenapa Selama Ini Tidak Dan Kenapa Baru Sekarang Kalau Lihat Ceritanya Kan Harusnya Sejak Awal Pertanyaannya Kenapa Tidak Selama Ini Dan Kenapa Baru Sekarang Mudah-mudahan Juga Kita Tidak Menganggap Bahwa Ini Ada Urusan Sama Politik Karena Kita Tidak Ingin Juga KPK Masuk Di Ranah Politik Yang Kedua Sekalipun Memang Peristiwa 2 November Itu Cukup Menyulut Kita Pahami Pak SB Memang Diluar Dari Kebiasaannya Hari Itu Selama 10 Tahun Beliau Dihujat Di Ini Dia Bisa Tenang Dan Sabar Kira-kira Begitu Padahal Sebelumnya Kan Menjabat Sebagai Presiden Memegang Kekuasaan Tertinggi Di Republik Ini Dengan Berbagai Hujatan Kritikan Beliau Bisa Tenang Dan Sabar Di 2 November Memang Kelihatan Agak Emosional Begitu Agak Keluar Dari Kebiasaannya Sekalipun Dia Mencoba Mengklarifikasi Mungkin Marah Karena Dianggap Punya Kekayaan 9 Triliun Yang Dianggap Tidak Benar Rumah Yang Cuma Berapa 1.500 Dibilang 5.000 Begitu Tambah Lagi Yang Terakhir Dianggap Ikut Mendanai Atau Aksi 4.11 Mungkin Ini Membuat Beliau Jadi Marah Jadi Marah Ini Boleh Saja Tapi Memang Ada Kalimat Kalimat Yang Diluar Dugaan Kita Tidak Tidak Seperti Biasanya Ketika Itu Tambah Lagi Terakhir Sampai Lebaran Kuda Sebetulnya Karena Itu Juga Jadi Pak Pak Prabowo Kasih Kuda Yang Terbaik Buat Pak Jokowi Sebetulnya Kemudian Yang Kedua Kedua Politik Indonesia Sejarah Indonesia Nasionalis Sama Islam Memang Realitas Bangsa Kita Kan Di Bagian Besar Kan Muslim Memang Di Satu Sisi Kita Muslim Yang Besar Negara Muslim Terbesar Di Dunia Jumlahnya Signifikan Tapi Di Sisi Lain Kan Kita Telah Bersepakat Bahwa Pancasila Sebagai Landasan Dasar Negara Kita Kita Sebagai Negara Kebangsaan Yang Nasionalis Jadi Memang Antara Islam Sama Naturan Perlu Terus Dipupuk Jadi Islam Bukan Menjadi Harus Head to head Dengan Nasionalis Tapi Sesungguhnya Islam Bagian Dari Nasionalis Itu Sendiri Karena Pancasila Menempatkan Ketuhanan Yang Maesah Itu Kan Di Urutan Pertama Dan Ketuhan Maesah Itu Adalah Agama Di Antaranya Islam Yang Cukup Dominan Di Republik Ini Sekirat Tugas Kita Tidak Mempertentangkan Antara Nasionalis Dengan Islam Tapi Justru Mendekatkan Nasionalis Dengan Islam Saya kira Itu Kemudian Yang ketiga Soal Kuda putih Setahu saya Memang Kuda putih Itu Kuda yang Terbaik Bapak Prabowo Dan Itu Yang Ditunggangi Oleh Pak Jokong Ketika Itu Yaitulah Beliau Karakter Beliau Memberikan Yang Terbaik Yang Dimiliki Itu Karakter Beliau Jadi Kudanya Juga Dikasih Yang Terbaik Kira 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 Sekiranya Bentuk Keteladanan Yang Perlu Kita Teladani Khusus Sebagai Generasi Muda Kita Berikan Yang Terbaik Pada Orang Lain Dari Apa Yang Kita Miliki Jadi Pak Prabowo Sudah Memberi Contoh Yang Baik Mudah Diplomasi Kuda Ini Bisa Bermanfaat Memang Semuanya Tergantung Sudut Pandang Waktu Saya Ingat Sekali Waktu Bill Press Itu Banyak Yang Mencemoahkan Waktu Prabowo Naik Kuda Gambarnya Seolah Elitis Ini Segala Macem Kira Kira Begitulah Padahal Setelah Saya Cek Ternyata Bung Karno Juga Sering Inspeksi Naik Kuda Sekarang Ternyata Kuda Menyelamatkan Kerukunan Kita Tergantung Bagaimana Kita Memandang Apapun Objeknya Sebetulnya Bagaimana Cara Kita Melihat Dan Memandang Mudah Dalam Suasana Ini Kita Terus Melihat Dan Memandang Satu Yang Positif Agar Kerukunan Beragama Kebangsaan Kebenekaan Kita Dan Politi Kita Semakin Damai Dan Sejuk Saya Kira Sebentar Itu Bung Ari Terima kasih Assalamualaikum Terima Terima kasih Kita Kasih Uplos Untuk Ketiga Narasumber Yang Luar Biasa Sudah Memberikan Ulasannya Sebelum Menutup Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Rekan Rekan Media Yang Sudah Bersetia Hadir Apa Namanya Pada Hari Ini Dan Bersetia Setiap Minggu Meliput Diskusi Kami Di Sukita Yang Kedua Kepada Tamu Undangan Yang Sudah Bersetia Hadir Dan Menjadi Pemirsa Setia Diskusi Kita Dari Minggu Setiap Jumat Yang Terutama Sekali Terima Kasi Kepada Narasumber Yang Sudah Hadir Pada Hari Ini Yang Pertama Pak Andreas Parera Terima Kasih Pak Andreas Sudah Hadir Yang Kedua Bang Riza Patria Terima Kasih Sudah Hadir Yang Ketiga Bang Raya Rangkuti Terima Kasih Dan Terima Kasih Kepada Rekan Redaksi Panit Yang Sudah Bersiap Selalu Dalam Macara Kita Saya Harus Menjimpulkan Disuk Kita Pada Hari Ini Terkait Dengan Diskusi Bahwa Peristiwa 4 November Itu Memberikan Pelajaran Berharga Sangat Berharga Untuk Kita Bangsa Indonesia Dan Juga Secara Khusus Membuka Mata Katakanlah Presiden Kampung Dalam Pertama Pak Jokowi Soal Bagaimana Membaca Politik Nasional Bagi Kita Pertama Ada Keteradanan Soal Kenegarawanan Dan Sifat Kebangsaan Yang Ditujukan Dua Tokoh Yang Dulu Berkonsestasi 2014 Yaitu Bagaimana Pak Jokowi Dan Prabowo Menampilkan Simbol Dan Menyampaikan Kepada Publik Bagaimana Politik Yang Sejuk Dan Damai Bisa Dihadirkan Di Tengah Konflik Dan Perbedaan Yang Ada Yang Kedua Bagaimana Kita Bisa Menampilkan Selalu Berpolitik Dan Bernegara Bahwa Politik Bukan Hanya Pertama Untuk Memburu Kekuasaan Dan bagi-bagi Kursi Tapi Untuk Bersama-sama Berbicara Walaupun Berbeda Tentang Kemasratan Dan Kebesaran Bangsa Indonesia Kedepan Ujian Bersama Ini Menjadi Ujian Kita Bersama Untuk Melihat Bagaimana Indonesia Kedepan Indonesia Yang Sebenarnya Banyak Perbedaan Keragaman Tetapi Perbedaan Dan Keragaman Itu Menjadi Identitas Yang Harus Kita Pelihara Bukan Untuk Dipertatangkan Tetapi Pesannya Adalah Untuk Membangun Indonesia Raya Membangun Indonesia Yang Besar Kita Dibutuhkan Semua Pihak Semua Duduk Bersama Dan Bicarakan Persoalan Bangsa Ini Kita Berharap Indonesia Raya Akan Terwujud Kedepan Dan Kita Berharap Besok Matahari Masih Terbit Dari Ufuk Timur Dan Tenggelam Dari Ufuk Barat Dan Kita Tetap Setia Mencintai Indonesia Terima kasih Teman-teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mereka Terima kasih